Gemuruh Energi yang murni yang dihasilkan oleh miriat sol yang vis meledak setelah tertusuk oleh paku es hitam. Dengan energi yang murni yang ditembus, kekuatan ledakannya bisa dibayangkan. Munculnya paku es hitam sangat mengejutkan Wang Yang Cheng. Merasakan bahaya dan ledakan, dia segera mundur lebih dari 200 ribu kaki, sementara ledakan itu meliputi area seluas 15 ribu kaki. Itu adalah ledakan yang mengerikan, tapi kekuatan ledakannya jauh dari itu. Tinju miriat sol yang adalah area serangan yang berefek, namun Wang Yang Cheng telah dengan paksa mengecilkan area tersebut untuk mencegah Luan menghindar, memastikan bahwa dia dapat mengenai Luan dan melukainya. Kita harus tahu bahwa dengan kekuatan Wang Yang Cheng saat ini, belum lagi 15 ribu kaki, bahkan 30 ribu kaki akan menjadi hal yang mudah baginya untuk mencapai jangkauan teknik surga tipe area. Es hitam ini telah sangat melemahkan ledakan energi yang murni. Wang Yang Cheng melihat ledakan besar energi yang berjarak 50 ribu kaki. Sebelum menghilang, dia tidak bisa melihat situasi di dalamnya. Dibandingkan dengan kekuatannya sendiri yang dipatahkan, dia lebih mengkhawatirkan situasi Luan. Apakah Luan selamat dari ledakan tersebut? Dan es hitam apa yang digunakan oleh Luan? Jauh di atas langit, Yao menunduk dengan cemas. Tangannya terkepal begitu erat hingga pucat. Meski dia dikejutkan dengan kemunculan es hitam yang merupakan kekuatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dia hanya mengkhawatirkan keselamatan suaminya dan tidak mempedulikan hal lain. Gemuruh. Dampak ledakan terus menyebar keluar, dan energinya juga melonjak keluar. Wang Yang Cheng tidak terburu-buru memasuki area yang sulit dirasakan ini, dan sebaliknya, dia diam-diam mengawasi dari luar. Matahari siang yang terik di langit sangat menyilaukan. Setelah energinya berangsur-angsur hilang, cahaya yang menyilaukan masuk. Ketika ruang menjadi stabil dan energinya hilang lebih dari setengahnya, cahaya akhirnya menyinari objek di dalamnya. Ketika Wang Yang Cheng melihat objek di dalam kabut energi yang perlahan menghilang, tubuhnya bergetar hebat, dan dia langsung tercengang. Bahkan Yao yang berada tinggi di langit pun sama. Si cantiknya langsung terpana. Di bawah terik matahari, sebuah benda dengan diameter 2.000 kaki muncul di hadapan mereka, melayang di udara. Bagian tengah benda itu masih berbentuk bola es berwarna hitam. Bukan hanya tidak rusak, bahkan volume bola es pun bertambah hingga 5.000 kaki. Dan di atas bola es, paku es hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Paku es hitam yang dia lihat di awal tidak meninggalkan pusat tubuh es hitam. Sebaliknya, mereka semua berakar di tubuh es hitam. Di bawah sinar matahari yang terik, itu seperti bunga es hitam yang mekar, indah namun aneh, tampak hangat namun sangat dingin. Kekuatan macam apa? Ini, bang. Saat Wang Yang Cheng masih sok, sebuah lubang kecil tiba-tiba muncul tepat di atas es di bagian bawah. Kemudian, sesosok tubuh terbang keluar dan ke udara, akhirnya berdiri di atas es hitam. Itu tidak lain adalah Luan. Mata Luan masih sedalam jurang, tanpa perubahan apapun. Sepasang mata ini memandangi es hitam di bawah, lalu memandang tangannya sendiri, dan perlahan-lahan mengepalkan tinjunya. Dia mengangkat kepalanya dan memandang Wang Yang Cheng di kejauhan. Ekspresi matanya tetap tidak berubah. Dia sama sekali tidak menyalahkan Wang Yang Cheng karena menggunakan kekuatan yang begitu kuat. Sebaliknya, dia sangat bersyukur bahwa Wang Yang Cheng telah berhasil mendorong dirinya hingga batas kemampuannya dalam menghadapi hidup dan mati, dan bahkan melangkah melampaui batas kemampuannya. Inilah arti pertarungan hidup dan mati. Bahkan Luan sendiri kesulitan menjelaskan komposisi es hitam tersebut. Namun, dia tidak ingin mengetahui apa itu es hitam saat ini. Itu akan terjadi setelah pertempuran ini. Saat ini, hal terpenting baginya adalah memahami cara menggunakan kekuatan ini. Hanya dengan mengingat dan mengendalikan perasaan ini barulah dia bisa menjadikannya kekuatan baru bagi dirinya sendiri. Es hitam sepanjang 2000 kaki itu tidak utuh. Sebaliknya, sebagian besar telah hancur akibat ledakan tersebut. Meski begitu, kekuatan es hitam membuat Luan merasa sangat puas. Pertarungan ini belum berakhir. Dia masih bisa terus berjuang. Luan tiba-tiba membuka tangan kirinya dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Segera, es hitam setinggi 2000 kaki itu berguncang dan meledak dengan keras, membentuk pecahan es setinggi ratusan kaki. Lalu, Luan segera mengangkat lengan kirinya. Dalam sekejap, pecahan es yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan langsung menuju Wang Yang Cheng yang berada 200 ribu kaki jauhnya. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak begitu besar sehingga bahkan jika pecahan es hitam muncul, mereka tidak dapat melukai Wang Yang Cheng dari jarak 200 ribu kaki. Wang Yang Cheng mengerutkan kening. Dia tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia menyerang dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, telapak tangan elemental tanah yang besar muncul. Namun, ini jelas bukan elemental tanah yang sederhana. Itu jelas mengandung kekuatan yang elemental. Ada pola rumit di dalamnya. Secara umum, hanya ada dua kegunaan pola. Salah satunya adalah menyerang keluar, dan yang lainnya adalah menyegel ke dalam. Dengan mengunci lebih banyak kekuatan di dalam, serangannya akan menjadi lebih kuat. Wang Yang Cheng jarang menggunakan arai. Dengan kata lain, ini adalah yang terakhir. Kekuatan telapak tangan besar ini bahkan lebih besar dari yang terlihat. Meski sangat besar, ia lebih cepat dari pecahan es hitam. Itu langsung memblokir pecahan es hitam di depannya. Gemuruh. Pecahan es hitam, semua serangan mengenai telapak tangan besar itu, tetapi hanya permukaan telapak tangannya yang patah. Permukaan telapak tangan besar itu meledak, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan telapak tangan besar itu. Tidak hanya ia tidak bisa menghancurkan telapak tangan besar itu, tetapi kekuatannya juga jauh dari cukup. Telapak tangan elemental tanah yang besar langsung menyelimuti Luan. Kecepatannya sangat cepat, bahkan lebih cepat dari kecepatan Luan sendiri. Ini adalah teknik surga absolut dewa yang yang sangat kuat. Itu disebut, yang menekan telapak tangan ilahi. Itu adalah teknik surga jangka panjang. Itu benar. Meskipun Wang Yang Cheng menyukai pertarungan jarak dekat dan pandai dalam hal itu, bukan berarti dia tidak tahu cara menggunakan serangan jarak jauh. Itu juga tidak berarti serangan jarak jauhnya tidak kuat. Dengan alasan bahwa dia tidak memahami apa itu kekuatan es hitam, Wang Yang Cheng tidak berani bertindak gegabuh dan menutup jarak. Ketika Luan menjadi guru surgawi tingkat delapan, dia telah bertarung dengan banyak sekte. Banyak sekte telah menganalisis metode Luan dan percaya bahwa cara terbaik untuk melawan Luan adalah dengan menjaga jarak dan menyerang dari jauh. Ini adalah pilihan Wang Yang Cheng saat ini. Alis Luan menyatu erat ketika dia melihat telapak tangan itu melayang, dan dia segera terbang dengan kecepatan tinggi. Jelas sekali bahwa kekuatan telapak tangan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Bahkan jika dia menggunakan, Dai Break, mustahil untuk mematahkan telapak tangan besar ini. Dia hanya bisa kabur. Setelah tertangkap, kekuatan elemen yang di dalam dan di luar telapak tangan besar itu mungkin akan meledak. Setelah meledak, kekuatan yang tidak bisa dilepaskan akan menjadi lebih mengerikan. Tidak ada keraguan dia akan kalah. Ledakan. Sosok Luan terbang kembali dengan cepat. Saat ini, jarak antara mereka sudah sekitar 100 ribu kaki. Telapak tangan besar itu lebih cepat darinya, dan Wang Yang Cheng juga mengendalikan telapak tangan besar itu untuk terbang dan mengejar Luan untuk menyerang. Perbedaan kecepatan menyebabkan Luan dengan cepat menyusulnya. Telapak tangan besar itu hanya berjarak 50 ribu kaki dari Luan. Telapak tangan besar telah menutupi terik matahari dan menyelimuti Luan dalam bayangan gelap. Tidak ada jalan keluar. Luan mengerutkan kening. Dia tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui di mana telapak tangan besar itu berada dan situasi seperti apa yang dia hadapi. Ketika Wang Yang Cheng serius, begitu dia menggunakan serangan jarak jauh, Luan tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Tepat pada saat ini, hamparan kegelapan tiba-tiba muncul di sekitar Luan. Itu benar, itu bukanlah bayangan gelap yang tidak terkena sinar matahari, tapi itu adalah kegelapan murni. Dalam kegelapan, bahkan sosok Luan menjadi sangat kabur. Seseorang hampir tidak bisa melihat sosok apapun di kegelapan. Ketika kekuatan gelap dan ilusi ini muncul, tubuh Wang Yang Cheng segera bergetar. Wang Yang Cheng berada tepat di atas telapak tangan besar itu. Kecepatannya lebih cepat dari telapak tangan besar itu, dan dia dapat sepenuhnya melihat situasi di bawah melalui celah di antara jari-jarinya. Karena kecepatan melarikan diri, ruang di sekitar Luan menjadi kacau. Dalam kekacauan, kegelapan muncul di sekitar Luan, tetapi Wang Yang Cheng tidak dapat merasakan kekuatan apapun dari kegelapan, bahkan atributnya. Namun, keberadaan kegelapan berarti ia harus memiliki kekuatannya sendiri. Luan menggunakannya saat ini, yang berarti kekuatannya pasti sangat kuat. Kekuatan macam apa itu? Apakah kegelapan ini ada hubungannya dengan es hitam tadi? Mata Wang Yang Cheng bermartabat. Dia tidak membiarkan dirinya terlalu khawatir. Seperti kata pepatah, orang kuat bisa mengalahkan 10 orang terampil. Betapapun pintarnya kekuatannya, tetap membutuhkan dukungan kekuatan untuk menunjukkan kekuatannya. Di hadapan kekuasaan absolut, segalanya menjadi sia-sia. Tangkap! Wang Yang Cheng segera berteriak, telapak tangan besar yang hanya berjarak 30 ribu kaki dari Luan bergetar hebat. Seolah-olah kekuatan di dalamnya telah diaktifkan, kekuatan dan kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dengan gila-gilaan menyelimuti Luan. Luan, yang masih melarikan diri, tidak bisa lepas sama sekali dari telapak tangan besar itu. Wang Yang Cheng melihat dengan matanya sendiri bahwa Luan diselimuti oleh telapak tangan besar dan terjebak di dalamnya. 2892 Gemuruh! Telapak tangan besar itu mengepal dan melayang di udara di bawah terik matahari. Meski dikepalkan, panjangnya masih 5 ribu kaki. Kelima jarinya mengepal erat, memisahkan bagian dalam dari luar. Di langit, hati Yao Yao bergetar saat menyaksikan adegan ini. Dia sangat bingung sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Suaminya tertangkap oleh telapak tangan besar itu. Dia bisa merasakan kekuatan yang terkandung di telapak tangan besar itu. Setelah dilepaskan, meskipun suaminya telah membentuk es hitam di dalamnya, dia tidak akan mampu menolaknya. Apa yang harus dilakukan? Sekalipun suaminya mengaku kalah, orang-orang di luar tidak akan bisa mendengarnya. Yao Yao dengan cepat melihat ke arah Wang Yang Cheng. Ini adalah seni dan kekuatan surga Wang Yang Cheng. Secara logika, Wang Yang Cheng seharusnya bisa merasakan situasi di dalam. Jika suaminya benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melawan, Wang Yang Cheng harus mengambil inisiatif untuk mengakhiri pertempuran, bukan? Telapak tangan besar itu mengepal. Semuanya sudah beres, dan tidak perlu menggunakan kekuatan lain. Ruang Yang kacau dengan cepat pulih dan kembali normal. Pada saat ini, Wang Yang Cheng sedang berdiri 10 ribu kaki di atas kepalan tangan besar itu. Alisnya terkatuk rapat, dan matanya dipenuhi rasa terkejut saat dia melihat tinju besar di bawah. Benar, dia bisa merasakan situasi di dalam tinju besar itu. Karena itu, hatinya terasa sangat berat. Kosong. Bagian dalam kepalan tangan itu kosong. Sosok Luan tidak terlihat. Untuk mencegah Luan bersembunyi di luar angkasa, atau bahkan di ruang stabil yang dibentuk oleh atribut bumi seperti sekarang, dia bahkan tidak mengepalkan tinjunya sepenuhnya. Sebaliknya, dia meninggalkan celah sekitar 5 ribu kaki di dalamnya. Kekuatannya dengan gila-gilaan menghancurkan celah tersebut, menyebabkan ruang menjadi kacau. Luan tidak mungkin bersembunyi di tempat manapun. Namun, Luan pergi begitu saja. Saat tinju besar itu mengepal, dia menghilang ke dalam tinju itu. Hal ini menyebabkan Wang Yang Cheng sangat terkejut. Luan ini, kemana dia pergi? Ruang kacau di sekitarnya dengan cepat pulih. Setelah kekuatannya berkurang sampai batas tertentu, itu segera menjadi ruang yang stabil. Namun, pada saat ini, tubuh Wang Yang Cheng tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia terpaku di tanah, tidak bergerak. Segalanya tampak membeku. Di langit, tubuh Yao Yao bergetar. Kepanikan di matanya dengan cepat berubah menjadi keterkejutan dan kegembiraan saat dia melihat posisi di atas kepalaan besar itu. Kamu kalah. Sebuah suara terdengar di belakang Wang Yang Cheng. Meski suaranya tenang, suaranya seperti guntur yang bergema di laut kesadaran Wang Yang Cheng. Sebuah telapak tangan tercetak di punggungnya. Meskipun telapak tangan ini tidak memiliki kekuatan apapun, juga tidak memiliki atribut apapun. Gemuruh. Tinju batu yang tidak rusak itu langsung kehilangan kendali dan jatuh ke tanah di bawahnya. Itu menabrak reruntuhan lubang yang dalam, menciptakan suara yang menghancurkan bumi, menciptakan tontonan di dataran tinggi. Wang Yang Cheng berbalik dan melihat ke belakang. Orang yang berdiri di belakangnya adalah Luan. Tanpa persepsi atau kewaspadaan apapun, telapak tangan ini muncul entah dari mana dan muncul kurang dari satu kaki di belakangnya. Tidak ada waktu baginya untuk bereaksi sama sekali. Wang Yang Cheng masih fokus menganalisis ke mana perginya Luan, tapi dia tidak menyangka Luan tiba-tiba muncul di belakangnya. Mata Wang Yang Cheng dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Meskipun dia jauh lebih kuat dari Luan dalam hal kekuatan mentah, metode Luan jauh di luar pemahamannya. Meskipun tidak ada kekuatan di telapak tangan ini, jika ada kekuatan, dia hanya bisa mengambilnya. Selama pertarungan dan kultivasi, Wang Yang Cheng adalah orang yang sangat rasional dan tenang. Dia memandang Luan yang telah menggunakan telapak tangannya dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia tahu bahwa karena Luan menggunakan kemampuan ini, itu berarti dia tidak ingin menyembunyikannya. Itu hampir sama dengan mengatakan kepadanya kebenaran tentang kemampuan ini. Kenapa bentuknya telapak tangan? Wang Yang Cheng bertanya dengan suara berat, bukan kepalan tangan. Apakah Anda memiliki gerakan yang lebih kuat dari Fajar? Jika Fajar dengan api suci surga ke-9 menghantam punggung Wang Yang Cheng ketika dia tidak siap, Wang Yang Cheng pasti akan mati. Namun, Luan menggunakan telapak tangannya. Wang Yang Cheng tahu bahwa Luan tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berarti. Benar, Luan memang memiliki metode pembunuhan yang lebih kuat. Penghancuran kelahiran kembali. Ya, Luan berkata, tetapi jaraknya harus sangat dekat. Petik 2.2 Suara mendesing. Yao, yang berada di langit jauh, melihat keduanya telah berhenti bertarung dan tidak punya niat untuk melanjutkan pertarungan. Dia segera terbang ke sisi Luan. Dia bisa merasakan nafas Luan tidak stabil. Pertarungan intensitas tinggi yang terus-menerus telah menghabiskan banyak energi Luan. Untungnya, itu hanya konsumsi berlebihan dan cedera internalnya tidak serius. Ini lebih baik dari yang diharapkan Yao. Lampu merah di mata Luan telah menghilang. Yao datang di saat yang tepat karena ingin mengatakan sesuatu kepada istrinya. Bagaimana kamu muncul di belakangku? Wang Yang Cheng mengepalkan tangannya dan suaranya menjadi lebih berat. Dia mengepalkan tinjunya bukan karena dia marah, tapi karena dia gugup. Karena dia tahu betapa ajaibnya muncul begitu saja. Bahkan dia tidak bisa melihat kekurangan apapun. Itu pasti ada hubungannya dengan rahasia besar. Wajar jika Luan tidak menceritakan rahasia seperti itu padanya. Akan menjadi tidak normal jika dia memberitahunya. Namun, Wang Yang Cheng sangat ingin tahu dan tidak sabar untuk mengetahuinya. Jika Luan memberitahunya, dia pasti akan mengingat kebaikan ini. Teleportasi. Luan berkata, selama tidak ada kehancuran ruang angkasa di medan perang, aku bisa berteleportasi. Ketika dia mengatakan ini, tubuh Wang Yang Cheng bergetar dan dia tercengang. Seperti susunan teleportasi, Wang Yang Cheng menarik nafas dalam-dalam dan bertanya pada Luan dengan kaget. Sesuatu seperti itu, Luan mengangguk sedikit dan berkata, Tapi aku tidak membutuhkan susunan teleportasi. Saya hanya butuh ruang untuk menjadi stabil. Petik 2. Petik 2. Wang Yang Cheng memandang Luan dengan kaget. Dia tidak tahu harus berkata apa. Luan berdiri di samping Yao. Yao tidak menyangka suaminya akan mengatakan hal seperti itu. Sepertinya dia sangat mempercayai Wang Yang Cheng. Sejak dia mengatakannya, dia tidak perlu menghindarinya. Faktanya, meskipun dia tahu tentang teleportasi, masih ada beberapa hal yang tidak dia mengerti. Suami berada di ruang yang kacau. Apakah Anda hanya perlu posisi target yang stabil? Yao bertanya dengan lembut. Ya, Luan memandang istrinya dan berkata sambil tersenyum, Aku bisa dengan paksa menstabilkan ruang kacau di sekitarku. Yao terkejut. Meski dia sudah menebaknya, dia tidak menyangka itu benar. Dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum bertanya, Tetapi ada perbedaan waktu antara saat suami menghilang dan saat dia tiba-tiba muncul. Mungkinkah, suami diteleportasi ke tempat lain dulu? Senyuman Luan menjadi lebih lebar dan berkata, Cerdas. Itu benar. Sebelum ruang di sekitar Wang Yang Cheng stabil, Luan tidak bisa berteleportasi ke sini. Ini berarti dia harus menunggu sampai ruangannya stabil sebelum dia bisa muncul. Sebelumnya, dia harus berteleportasi ke ketinggian lebih dari 15 ribu kaki. Setelah ruang di bawahnya stabil, dia akan berteleportasi ke belakang Wang Yang Cheng dan mengirimkan serangan telapak tangan. Di depan keduanya, Wang Yang Cheng mendengarkan percakapan antara Luan dan Yao dan menjadi semakin bingung. Dia tertegun selama 10 napas penuh sebelum perlahan pulih. Apa yang menggantikan guncangan itu adalah beban yang tak tertandingi. Kekuatan luar angkasa. Wang Yang Cheng benar-benar tidak menyangka ada kekuatan luar angkasa yang begitu kuat di dunia ini. Menurut pengetahuan umum, meskipun kekuatan luar angkasa bersifat magis, kegunaan terbesarnya adalah sebagai formasi susunan. Pada dasarnya mustahil untuk menggunakannya dalam pertarungan sesungguhnya. Bahkan jika itu digunakan dalam pertarungan sungguhan, itu hanya akan menjadi pelengkap saja. Itu pasti tidak akan berdampak banyak pada situasi pertempuran, apalagi memainkan peran kunci. Namun, ini sepenuhnya dipatahkan oleh Luan. Wang Yang Cheng menatap Luan dengan tatapan berat di matanya. Namun, dalam hati Luan, dia tahu bahwa kekuatan luar angkasanya masih jauh dari cukup. Setelah dia melepaskan kegelapan, dia perlu bersiap dalam waktu lama sebelum dia bisa berteleportasi. Entah itu kecepatan deduksi spasial atau kecepatan kondensasi kegelapan, semuanya terlalu lambat. Hal ini terutama berlaku jika dibandingkan dengan klan ekstensi bintang. Dibandingkan dengan kekuatan luar angkasa bintang lain, kemampuan deduksinya hanya dapat dianggap pada tingkat permukaan. Jalannya masih panjang menuju kekuatan luar angkasa. Aku kalah. Wang Yang Cheng membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu yang tidak dia katakan selama lebih dari 10 tahun. Terakhir kali dia mengatakan ini adalah saat dia menantang klan Hachiko. Luan memandang Wang Yang Cheng. Jika Wang Yang Cheng bertarung dengan kekuatan aslinya, dia tentu saja tidak akan memiliki kesempatan. Dia akan terbunuh dalam sekejap, dan tidak ada kesempatan baginya untuk bereaksi sama sekali. Namun, dia tidak akan mengatakan ini untuk menghibur Wang Yang Cheng, karena pembangkit tenaga listrik sejati tidak memerlukan alasan apapun. Terima kasih telah mengizinkanku menang, Luan berkata dengan tangan ditangkupkan. Wang Yang Cheng menarik nafas dalam-dalam, memandang Luan, dan berkata, saya harap saudara Lu dapat lebih sering berdebat dengan saya setelah kekuatan Anda meningkat. Saya akan sangat berterima kasih. Oke, Luan berkata sambil mengangguk. Pasti. 2893. 8 Benua Kuno, Markas Besar Aliansi Sekte. Semua Master Sekte dan Master Sekte tidak pergi. Mereka sedang berdiskusi di ruang konferensi. Tidak diragukan lagi, di mata mereka, selama Wang Yang Cheng menggunakan kekuatan aslinya, Luan tidak akan bisa menang. Ini adalah konsensus mutlak. Belum lagi pertarungan, Luan bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun. Dasar diskusinya adalah Wang Yang Cheng pasti akan melakukannya jika dia menekan kekuatannya. Pertanyaannya adalah seberapa besar Wang Yang Cheng akan menekan kekuatannya. Semakin banyak orang mendiskusikan apakah Wang Yang Cheng akan menang jika dia menekan kekuatannya ke level yang sama dengan Luan. Hal ini sangat perlu untuk dibahas. Di satu sisi adalah ahli sekte nomor satu yang terkenal, dan di sisi lain adalah orang dengan garis darah batas. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga sulit untuk menilai. Wang Yang Cheng tidak hanya kuat, tetapi kemampuan bertarungnya juga sangat kuat. Jika Luan bisa mengalahkan Wang Yang Cheng segera setelah menerobos, itu akan cukup untuk membuktikan kekuatan garis darah batas dan bakat bawaan Luan. Namun, meskipun Luan memiliki garis darah batas, tidak ada yang optimis tentangnya. Bagaimanapun, dia baru saja menerobos, dan jaraknya terlalu besar. Pria mana di sini yang belum pernah bertarung dengan Wang Yang Cheng sebelumnya? Mereka secara pribadi pernah mengalami teror Wang Yang Cheng. Master Sekte Huang, apa pendapat Anda tentang hasil pertempuran ini? Seseorang bertanya pada Huang Ding. Bagaimanapun, Huang Ding juga kuat, jadi penglihatannya lebih tajam. Mendengar ini, Huang Ding mengerutkan kening. Dia berpikir sejenak dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Mendengar perkataan Huang Ding, banyak orang terkejut dan menoleh untuk melihat. Huang Ding memandang Moche dan bertanya, Master Sekte Mo, bagaimana menurutmu? Mendengar ini, Moche memandang Huang Ding dan yang lainnya. Dia berkata dengan suara rendah, tentu saja, saudara Wang akan menang. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Itu sama dengan penilaian mereka. Di kejauhan, keempat sekutu Ice Fire Union mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Moche. Meskipun mereka tahu Wang Yang Cheng kuat, mereka masih menaruh harapan besar pada Luan. Hari ini, Luan dan aliansi Sekte bertengkar seperti ini. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan mungkin saja mereka akan putus. Mereka tidak ingin melepaskan hubungan mereka dengan Ice Fire Union, tetapi jika mereka menghubungi Ice Fire Union, mereka harus menanggung tekanan dari Sekte Lions. Jika Luan bisa tampil luar biasa dalam pertempuran ini, mungkin ada peluang untuk membalikkan keadaan. Namun, kurang dari empat napas waktu setelah Moche sampai pada kesimpulan ini, susunan teleportasi tiba-tiba menyala. Semua orang gemetar dan segera menoleh untuk melihat cahaya. Formasi teleportasi muncul tepat di belakang kursi gerbang Ilahi Yin Yang. Suara mendesing. Orang yang keluar tidak lain adalah Wang Yang Cheng. Susunan teleportasi dengan cepat ditutup. Wang Yang Cheng adalah satu-satunya orang di dalam. Semua orang kaget saat melihat ini. Mereka secara naluriah memandang Wang Yang Cheng dan menemukan pakaiannya tertutup debu. Meski auranya stabil dan dia tidak terluka, dia tidak terlihat santai. Semua orang melihat ekspresi Wang Yang Cheng. Mereka menemukan bahwa Wang Yang Cheng sepertinya sedang berpikir keras. Dia sangat serius, tetapi ada sedikit kebanggaan dan kegembiraan dalam keseriusannya. Dia jelas sangat senang. Ini, apakah dia menang atau kalah? Tidak ada yang bisa memahami ekspresi Wang Yang Cheng, dan mereka semua ingin tahu. Huang Ding segera maju dan bertanya, Saudara Wang, bagaimana pertempurannya? Wang Yang Cheng, yang sedang berpikir keras, diselah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kerumunan. Lalu, dia menyeringai, tidak bisa menyembunyikan senyuman di wajahnya. Melihat senyuman Wang Yang Cheng, sebagian besar orang yang hadir menghela nafas lega. Aku kalah. Wang Yang Cheng berteriak dengan semangat. Bas! Semua orang yang hadir terkejut. Mereka begitu terkejut hingga terdengar suara mendengung di kesadaran mereka. Mereka menatap Wang Yang Cheng dengan kaget. Hilang. Bagaimana ini mungkin? Mo Che segera bertanya pada Wang Yang Cheng dengan keras. Mengapa hal ini tidak mungkin? Wang Yang Cheng memandang Mo Che dan bertanya dengan ragu, Apakah menurutmu aku akan bercanda tentang kemenangan? Kerugian adalah kerugian. Apakah menurut Anda saya akan berbohong kepada diri sendiri dan orang lain? Petik 2 Petik 2 Saudara Wang, apakah kamu menekan kekuatanmu? Huang Ding bertanya lagi. Tentu saja. Wang Yang Cheng berkata dengan jujur, Saya ingin belajar satu sama lain, bukan menindas orang lain dengan wilayah saya. Semua orang sedikit lega saat mendengar ini. Setelah menekan kekuatannya, hasilnya tidak begitu penting. Namun, Huang Ding belum selesai. Dia segera bertanya, Saudara Wang, berapa banyak kekuatan yang kamu gunakan? Apakah itu setara dengan kekuatan Luan? Tidak, aku menggunakan banyak tenaga. Wang Yang Cheng berkata, Belum lagi wilayahku, aku bukan tandingannya dalam pertarungan jarak dekat. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut dan memandang Wang Yang Cheng dengan takjub. Namun, Wang Yang Cheng belum selesai berbicara. Setelah melirik ke arah kerumunan, dia berkata, Dengan kekuatan Luan saat ini, jika itu adalah pertarungan sampai mati, beberapa dari kalian mungkin bukan tandingan Luan. Kamu mungkin dibunuh olehnya. Mendengar ini, semua orang kaget. Bahkan Huang Ding dan Moche tercengang dan memandang Wang Yang Cheng dengan tidak percaya. Wang Yang Cheng tidak pernah berbohong, terutama dalam hal kekuatan. Dia bahkan tidak akan pernah bercanda tentang hal itu. Evaluasi Wang Yang Cheng pasti didasarkan pada kenyataan. Tidak mungkin dia menipu orang lain. Itu sebabnya semua orang sangat terkejut. Orang-orang yang hadir semuanya adalah Master Sekte dan Master Sekte tanpa kecuali. Bahkan yang paling lemah di antara mereka pun cukup kuat. Bagaimana mungkin Luan bisa mengalahkan mereka? Sekalipun Wang Yang Cheng menggunakan kata, Mungkin, selama ada kemungkinan seperti itu, itu berarti kekuatan Luan telah mencapai level pemimpin Sekte terendah. Bagaimanapun, Luan baru saja menerobos. Bagaimana ini mungkin? Moche membuka mulutnya lagi dan berkata, dia baru saja menerobos. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Wang Yang Cheng memandang Moche dan berkata dengan serius, dia memang baru saja menerobos, tetapi kekuatannya jauh lebih tinggi daripada guru surgawi tingkat 9 biasa. Lebih penting lagi, dia memiliki sarana yang tak ada habisnya dalam pertempuran. Masing-masing kemampuannya sangat ampuh. Ditambah dengan pemahaman dan penerapannya sendiri, itu sudah cukup untuk mempengaruhi hasil pertempuran. Mendengar ini, hati Huang Ding menegang. Dia segera bertanya, Apa maksudnya? Wang Yang Cheng memandang Huang Ding dan kerumunan yang penasaran. Dia tidak menjawab tapi berkata, Aku tidak akan memberitahumu. Jika kamu mempunyai kesempatan untuk bertarung dengannya, kamu akan mengerti. Masih ada lagi. Saat seseorang hendak menanyakan sesuatu kepadanya, Wang Yang Cheng menyelanya dan melanjutkan, saya menyarankan semua orang untuk memikirkan dengan hati-hati tentang hubungan antara aliansi sekte dan aliansi APS. Saran saya adalah sekutu binatang aneh Luan tetap memberikan konsesi ketika mereka memasuki daratan. Suku macan langit belum memasuki daratan. Ini jelas untuk menghormati Luan. Bukan berarti suku macan langit tidak memiliki kekuatan. Jika Anda ingin umat manusia bangkit kembali, Luan tidak akan mampu melakukannya. Petik 2. Petik 2. Moche mengepalkan tangannya. Dalam keheningan, dia bertanya dengan suara yang dalam, dia sendiri yang bisa memimpin umat manusia untuk bangkit kembali dan mengusir binatang-binatang aneh keluar dari daratan. Mendengar ini, Wang Yang Cheng menatap Moche lagi. Melihat ekspresi pihak lain yang muram dan enggan, dia merenung dan berkata dengan sangat serius, jika Luan berada di alam yang sama denganmu, kamu tidak akan bisa bertahan lebih dari tiga gerakan melawannya. Begitu dia mengatakan ini, semua orang yang hadir gemetar. Mereka semua tercengang. Bahkan Moche pun tercengang. Dia menatap Wang Yang Cheng dengan tatapan kosong. Kamu tidak bisa mengalahkannya, dan kamu tidak bisa melarikan diri. Wang Yang Cheng berkata dengan serius, hanya itu yang bisa saya katakan. Apa yang saya katakan tadi hanyalah saran saya. Tentu saja, kami masih membutuhkan semua orang untuk mengutarakan pandangannya. Mengapa kita tidak menunda pertemuan hari ini saja? Setiap orang dapat kembali dan memikirkannya selama beberapa hari sebelum memberikan suara. Ada banyak hal yang perlu dipikirkan dalam pertarungan barusan. Aku pamit dulu. Wang Yang Cheng menangkupkan tangannya. Tanpa menahan nafas lagi, dia segera mengaktifkan arai teleportasi dan menghilang dari aula lagi. Arai teleportasi ditutup, dan seluruh aula menjadi sunyi. Semua orang saling memandang dengan bingung. Jika orang lain yang mengatakan hal itu, mereka mungkin berpikir bahwa mereka bekerja sama dengan Luan untuk memberikan tekanan pada aliansi sekte dan memberikan kondisi yang menguntungkan untuk negosiasi. Namun, itu adalah Wang Yang Cheng. Mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Kekuatan Luan, benarkah sekuat itu? Ditambah dengan kecepatan pertumbuhan Luan, jika penilaian Wang Yang Cheng benar, begitu dia mencapai wilayah Wang Yang Cheng, dia benar-benar dapat mengubah situasi seluruh daratan sendirian. Selain empat sekutu aliansi APS yang segera pergi, yang lainnya bertahan lama. Setelah hening, mereka terus berdiskusi. Bahkan keputusan Moche terpaksa berubah karena perkataan Wang Yang Cheng. 2.894 8 Benua Kuno, Persatuan APS Di pavilion pusat, kantor Liu Yi, arai teleportasi menyala, dan enam wanita di ruangan itu segera berdiri. Orang yang keluar dari arai teleportasi secara alami adalah Luan dan Yao. Liu Yi, yang kembali lebih awal, telah memberitahu wanita lain tentang pertempuran itu. Semuanya sangat khawatir. Lagi pula, begitu Wang Yang Cheng mulai bertarung, bukan rahasia lagi bahwa dia tidak bisa mengendalikan tangan dan kakinya. Mereka semua khawatir Luan akan terluka secara tidak sengaja. Ketika Luan muncul, para wanita itu segera maju untuk menanyakan situasinya. Luan melihat wajah khawatir mereka dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit terluka, tapi aku akan baik-baik saja dalam dua jam. Mendengar perkataan Luan, meski lukanya tidak serius, para wanita tetap merasa kasihan padanya. Luan memberitahu gadis-gadis itu tentang proses pertempuran, termasuk cara yang ditunjukkan Wang Yang Cheng. Namun tidak lama kemudian, susunan teleportasi tiba-tiba menyala di udara di luar pavilion pusat. Luan dan ketujuh wanita itu berbalik dan melihat bahwa orang-orang yang keluar dari susunan teleportasi tidak lain adalah empat sekutu yang telah meninggalkan markas besar persatuan sekte. Li Tang, Yan Tianxing, Su Chen, dan Yan Xi. Faktanya, ketika Luan, Yao, dan Wang Yang Cheng berangkat berperang, Liu Yi telah mengirim pesan kepada mereka berempat melalui kesadaran jiwa. Dia berharap mereka berempat bisa segera datang ke sini untuk berdiskusi setelah Wang Yang Cheng kembali ke markas besar serikat sekte. Oleh karena itu, kecuali Luan dan Yao, wanita lain tidak terkejut dengan kedatangan mereka berempat. Saya mengundang mereka, Liu Yi menjelaskan pada Luan. Luan mengangguk sedikit, berinisiatif menyambut mereka. Mereka berempat terbang ke kantor dan menangkupkan tangan ke arah Luan, menyapanya. Union Master Lu. Luan juga menyapa mereka dengan sopan. Untuk bisa datang ke sini ketika Ice Fire Union dan Sek Union berada dalam kebuntuan, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa keempat keluarga tersebut menghargai Ice Fire Union. Namun, ketika mereka melihat Luan lagi, mata keempat pemimpin itu telah berubah total. Bahkan ketika Luan meninggalkan persatuan sekte untuk bertarung, mereka masih sangat berbeda. Alasan perubahan tersebut secara alami adalah hasil pertarungan dengan Wang Yang Cheng dan evaluasi Wang Yang Cheng terhadap Luan. Mungkin tidak ada orang di sini yang bisa menandingi Luan. Orang terlemah yang hadir mungkin ada di antara mereka. Luan baru saja menerobos, dan dia sudah diberi evaluasi seperti itu. Jika dia terus berkembang untuk sementara waktu, tidak akan sulit baginya untuk melampaui mereka. Sekarang, mereka berempat telah sepenuhnya memperlakukan Luan sebagai seseorang yang memiliki kekuatan yang setara, atau bahkan lebih kuat, karena Luan baru berusia 22 tahun. Pemimpin sekte Wang telah memberitahu kita tentang hasil pertarungan antara pemimpin alian si Lu dan pemimpin sekte Wang. Su Chen mengambil inisiatif untuk mengatakan, dia sangat menghargai pemimpin alian si Lu, yang juga membuat kami, sekutunya, sangat bangga. Itu benar. Yan Tianxing juga tersenyum dan berkata, untungnya, kami menilai dengan tepat bakat pemimpin alian si Lu saat itu. Mulai sekarang, kita harus bekerja lebih keras lagi bersama-sama. Su Chen dan Yan Tianxing berinisiatif mengucapkan kata-kata ini yang sepertinya sangat berguna untuk kesempatan ini. Namun, Yan Xi dan Li Tang sama-sama perempuan, jadi tidak pantas bagi mereka untuk mengatakan apapun. Tak satupun dari mereka memiliki kepribadian seperti itu. Itu pasti. Luan berkata, kalian berempat telah membantu aliansi APS berkali-kali ketika kita berada dalam kesulitan. Saya akan selalu mengingat kebaikan ini. Apakah aliansi APS dan aliansi sekte terus bekerja sama atau tidak, selama kalian berempat bersedia, kami akan tetap menjadi sekutu. Bagus. Yan Tianxing sangat senang. Dia telah menunggu Luan mengucapkan kata-kata ini. Saat ini, Liu Yi membuka mulutnya dan bertanya kepada mereka berempat, setelah Wang Yang Cheng kembali, apakah suasananya berubah? Ya, Li Tang mengangguk ringan dan berkata, pemimpin sekte Wang menyarankan agar semua orang memeriksa kembali kondisi dan kerja sama aliansi APS. Suasananya banyak berubah. Meskipun dia tidak mengungkapkan posisinya, saya pikir kemungkinan besar dia akan memberikan konsesi kepada Ice Fire Alliance di masa depan. Setelah mendengar ini, Liu Yi mengangguk sedikit dan menatap Luan. Luan juga menghela nafas lega. Dia tidak benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan aliansi sekte, tapi dia harus memenuhi janjinya kepada aliansi hidup dan mati. Baginya, kontribusi aliansi hidup dan mati jauh lebih besar daripada bantuan aliansi sekte. Dia tidak bisa melukai perasaan aliansi hidup dan mati. Apa rencana pemimpin aliansi Lu selanjutnya? Yan Si bertanya. Setelah berpikir sejenak, Luan berkata, hal pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan kekuatan kita. Yang kedua adalah melawan naga. Selama kita bisa mengalahkan naga, binatang mistik lainnya secara alami akan mundur karena ketakutan. Mendengar ini, mereka berempat terkejut. Sulit untuk mengalahkan naga yang memiliki lebih dari 100 Megalosaurus level 9. Setiap Megalosaurus level 9 dapat bertarung melawan setidaknya tiga Master Surgawi level 9, dan ini adalah pernyataan paling konservatif. Perlu diketahui bahwa 14 pembangkit tenaga listrik level 9 dari Liga Surgawi bukanlah tandingan tiga Megalosaurus level 9. Di mata mereka berempat, hal ini hampir mustahil. Ketiga, Luan berpikir sejenak dan memandang Liu Yi. Setelah melihat Liu Yi mengangguk setuju, dia berkata, saya harap setelah mengalahkan naga, aliansi sekte dapat melanjutkan. Apa maksudmu? Litang sedikit terkejut dan bertanya dengan bingung. Setelah pertempuran dengan binatang mistik, masih banyak hal yang harus kita lakukan. Liu Yi membela Luan. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang akan terjadi lama sekali dan tidak ada hubungannya dengan masa kini. Aku hanya mengingatkan kalian berempat dulu. Mereka berempat sangat bingung. Mereka tidak tahu apa lagi yang sedang terjadi. Mungkinkah itu perjanjian 10 tahun dengan klan Hachiko? Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Liu Yi tahu apa yang mereka berempat pikirkan dan berkata, dalam beberapa hari ke depan, orang-orang dari sekte lain kemungkinan akan mendiskusikan masalah kami dengan kalian berempat. Kalian berempat hanya perlu mencoba yang terbaik untuk menjaga aliansi APS dan aliansi sekte tetap bersama. Tidak perlu mengatakan apapun lagi. Oke, mereka berempat setuju. Setelah Liu Yi menjelaskan beberapa hal lagi kepada mereka berempat, mereka berempat pergi. Tidak lama kemudian, Su Yunyan datang ke kantor dan berkata kepada Luan, pemimpin aliansi, Raja Beruang Hitam sedang mengasingkan diri di Pulau Kehidupan dan Kematian. Saat dia mengatakan itu, Luan dan ketujuh gadis itu terkejut. Faktanya, Luan dan ketujuh gadis itu sudah lama tidak memperhatikan Raja Beruang Hitam. Lagipula, Raja Beruang Hitam tidak cocok untuk mengambil tindakan dalam perang saat ini. Jika Raja Beruang Hitam bisa menerobos, niscaya itu akan sangat membantu aliansi APS. Luan masih percaya pada karakter Raja Beruang Hitam, meskipun dia tidak meminta pengorbanan Raja Beruang Hitam saat itu. Karena Raja Beruang Hitam sedang mengasingkan diri, maka janjinya kepada Raja Beruang Hitam untuk memperdagangkan dua Beruang Hitam dengan Sekte Mistik Langit harus dipenuhi. Meskipun perjanjian tiga tahun belum berakhir, memberikan hadiah kepada Raja Beruang Hitam setelah dia menerobos masih merupakan pilihan yang baik. Sekarang setelah Luan menerobos, posisinya di aliansi Sekte menjadi lebih penting. Selain Yao dan aliansi Manusia Langit, seharusnya tidak sulit untuk memperdagangkan dua Beruang Hitam dengan Sekte Mistik Langit. Sekte Mistik Langit awalnya milik Sekte Surga Tersembunyi. Karena aliansi APS dan Sekte Surga Tersembunyi telah memutuskan hubungan mereka, mereka berusaha bersahabat dengan aliansi APS. Memikirkan Raja Beruang Hitam, Luan mau tidak mau memikirkan binatang mistik lain yang tinggal di aliansi APS. Hong Yi. Mata Luan sedikit terfokus. Dia ingat dengan jelas bahwa Hong Yi pernah berkata bahwa begitu dia berhasil menjadi guru surgawi tingkat sembilan, dia harus pergi dan menemuinya. Dia punya sesuatu untuk diberitahukan padanya. Meskipun dia telah mengetahui banyak rahasia dari Fuyu dan percaya bahwa dengan identitas arwah merah, dia tidak akan tahu lebih banyak daripada Fuyu, namun hal yang ingin disampaikan oleh arwah merah kepadanya mungkin ada hubungannya dengan ibunya. Bagaimanapun, Hong Yi adalah teman ibunya. Dia pasti tahu banyak tentang hal ini. Setelah mengunjungi aliansi hidup dan mati dan Sekte, tiba waktunya untuk bertemu Hong Yi. Setelah Luan memberi pengarahan kepada ketujuh gadis itu, dia meninggalkan pavilion pusat. Raja beruang hitam tinggal di lokasi terpisah, sedangkan Hong Yi tinggal di markas besar aliansi APS. Setelah bertanya-tanya, Luan segera sampai di pavilion tempat tinggal Hong Yi. Pavillionnya sangat besar, tapi hanya Hong Yi yang tinggal di sana. Untuk membantunya, Hong Yi telah membentuk keretakan besar dengan suku Flaming Lion. Tidak peduli apapun, Luan akan mengingat bantuan ini. Sekalipun Hong Yi adalah teman ibunya, dia pasti tidak akan berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang harus dilakukan Hong Yi. Suara mendesing. Hong Yi terbang keluar pavilion dan melihat ke dalam. Dia menemukan platform tanpa pintu atau jendela. Saat ini, Hong Yi sedang berbaring di jendela dan melihat keluar. Kemunculan Luan yang tiba-tiba membuat Hong Yi sangat ketakutan. Hong Yi belum menerobos dan masih di level 8. Tentu saja, ada perbedaan mendasar antara kekuatannya dan Luan saat ini. Namun, dia sudah mengetahui tentang keberhasilan terobosan Luan 3 hari lalu. Namun, dia juga tahu bahwa Luan punya banyak hal yang harus dilakukan, jadi dia tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia menunggu Luan tiba. Benar saja, Luan tidak lupa. Hong Yi memandang Luan di udara. Dia bangkit dan berkata, masuk. 2895. Di pavilion, Luan terbang dari luar dan berada di bawah atap yang sama dengan Hong Yi. Ruangannya sangat besar, tapi juga sangat luas. Tidak banyak benda di dalamnya, dan lebih terlihat seperti tempat bercocok tanam. Setelah Luan masuk, dia datang ke depan Hong Yi dan berhenti sekitar 5 kaki jauhnya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Saudari Hong Yi. Melihat Luan, mata Hong Yi dipenuhi kegembiraan dan nostalgia. Dia berkata, kamu akhirnya mencapai level yang sama dengannya. Hati Luan menegang saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui bahwa ibunya pernah menjadi ahli tingkat 9. Saudari Hong Yi berkata bahwa aku akan datang menemuimu setelah aku berhasil menerobos. Luan berkata dengan serius. Kamu bilang kamu akan memberitahuku sesuatu. Ada apa? Tentu saja, ini ada hubungannya dengan ibumu. Hong Yi berkata, dia tidak memintaku untuk memberitahumu hal ini, tapi sesuatu yang dia katakan kepadaku sebelum dia menikah dengan Tuan Muda Klankang. Apa yang dia katakan? Luan segera bertanya. Melihat Luan, Hong Yi menarik nafas dalam-dalam dan berkata, ibumu lahir dan tinggal di lautan. Dia bertemu dengan saya ketika dia menjadi guru surgawi tingkat 8. Setelah beberapa lama tinggal di Flaming Lion Island, dia pergi dan tinggal di daratan. Di daratan itulah dia bertemu Jiang Yuan secara kebetulan. Keduanya mengembangkan perasaan satu sama lain, dan mereka segera mencapai tahap di mana mereka mendiskusikan pernikahan. Ibumu sangat menyukai Jiang Yuan. Sebagai sahabatnya, dia tentu saja memberitahuku tentang hal ini. Pikiran Hong Yi kembali kelebih dari 20 tahun yang lalu. Segalanya tampak tepat di depannya. Dia berkata sambil mengenang, saat itu, saya sudah mengetahui tentang keberadaan Klan Hachiko dan pengusiran semua binatang aneh di daratan oleh Klan Hachiko. Jika Klan Hachiko bisa melakukan hal seperti itu, hal lain mungkin tidak bisa diandalkan. Aku mencoba membuju ibumu, tapi dia tidak mendengarkan. Dia merasa bahwa Jiang Yuan adalah orang yang berbeda. Mendengar ini, Luan mengepalkan tangannya. Ibumu jatuh cinta pada Jiang Yuan, dan dia segera pergi menemui kepala Klan Kang, Jiang Kuo, bersama Jiang Yuan. Jiang Kuo juga menyetujui pernikahan tersebut dan menetapkan tanggal pernikahannya. Hong Yi berkata, tanggalnya akan setengah tahun kemudian, tapi sebelum pernikahan, dia tidak bisa masuk ke Klan Kang dan hanya bisa tinggal di luar. Jiang Yuan sering keluar menemuinya. Dalam setengah tahun terakhir, dia juga berhasil menyentuh penghalang wilayahnya dan menerobos menjadi ahli tingkat sembilan. Suara Redko tiba-tiba menjadi berat saat dia berkata, saat aku berhasil menerobos, kurang dari sebulan sebelum pernikahan. Setelah terobosan itu, ibumu tidak terlalu gembira. Sebaliknya, kepribadiannya berubah drastis. Dia menjadi sangat pendiam, tidak lagi ceria dan ekstrovert seperti penyihir langit merah di masa lalu. Dulu, dia kembali bermain dengan saya setiap tiga hari, tetapi setelah terobosan, dia tidak datang menemui saya selama sepuluh hari. Saya sangat penasaran dan khawatir. Saya ingin tahu apa yang terjadi, tetapi saya tidak tahu di mana dia tinggal di benua itu. Saya hanya bisa menunggu dia datang dan menemui saya. Hong Yi berkata, sepuluh hari kemudian, dia datang menemuiku. Ketika saya pertama kali melihatnya, saya menemukan bahwa dia menjadi sangat tertutup, tidak lagi mengesankan seperti sebelumnya. Mengapa? Luan mengerutkan kening dan langsung bertanya, apakah Jiang Yuan melakukan sesuatu padanya? Tidak. Hong Yi menggelengkan kepalanya. Jubah merah menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, dia mengatakan bahwa setelah dia menerobos, banyak kenangan tiba-tiba muncul di lautan kesadarannya. Seolah-olah, kenangan yang telah tersegel akhirnya terbuka. Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini. Mata Luan dipenuhi dengan keterkejutan. Jika dia tidak mendengar cerita Fuyu, dia tidak akan pernah tahu kenangan apa itu. Tapi sekarang, dia mungkin bisa menebak sebagian besarnya. Kenangan apa itu? Luan dengan cepat bertanya. Dia tidak mengatakannya. Hong Yi menggelengkan kepalanya lagi dan berkata dengan suara rendah, dia hanya mengatakan bahwa jika ingatan ini nyata, kemungkinan besar dia adalah musuh dunia ini, dan musuh klan Hachiko. Petik 2. Petik 2. Luan mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya berubah menjadi ungu, dan buku-buku jarinya bahkan berderit. Dia sangat ragu dan tidak tahu harus berbuat apa. Hong Yi berkata, dia bahkan tidak tahu apakah dia harus menikah dengan klan Hachiko, karena jika semua ini benar, kemungkinan besar akan merugikan Jiang Yuan dan dirinya sendiri. Tetapi setelah ragu-ragu, dia tetap memutuskan untuk menikah dengan Jiang Yuan. Hong Yi berkata dengan suara berat, Jiang Yuan adalah putra satu-satunya Jiang Kuo. Bahkan jika sesuatu terjadi padanya, Jiang Kuo pasti bisa melindunginya. Dia tidak peduli dengan kehidupan dan kematiannya sendiri. Hari pernikahan yang dinanti-nantikannya sudah di depan mata, dan ia tak mau menyerah. Ini juga berkaitan dengan sifat ibumu. Dia bersikeras pada idenya sendiri, dan sangat sulit bagi orang lain untuk mengubah pikirannya. Hong Yi memandang Luan dan berkata, tidak lama kemudian, dia menikah dengan Jiang Yuan, dan segera mengandungmu. Setelah dia hamil, dia datang menemui saya beberapa kali. Entah itu dia atau aku, kami berdua mengira setelah kami menikah, tidak akan ada masalah lagi. Beberapa hari sebelum dia melahirkan, dia memintaku pergi ke klan Kang untuk menemaninya. Dengan identitasnya sebagai nyonya muda klan Kang, dia bisa melepaskanku. Tapi dia dan aku tidak menyangka saat kamu baru lahir dan mulai menangis, banyak orang yang akan menyerbu masuk. Petik 2 Petik 2 Mata gelap Luan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Semuanya berasal dari klan Kang. Suara Hong Yi bergetar, dan matanya penuh kebencian. Mereka tidak mengatakan apapun. Mereka menyerbu masuk dan mulai merampas anak itu, dan bahkan mencoba membunuhnya. Orang-orang ini semuanya adalah guru surgawi tingkat 9, dan saya bukan tandingan mereka. Hanya ibumu yang bisa melawan mereka. Ibumu baru saja melahirkan, dan saat itulah dia berada dalam kondisi terlemahnya. Namun meski begitu, ibumu memaksa orang-orang ini mundur, membunuh jalan berdarah, dan melarikan diri ke daratan bersama kamu dan aku. Susunan teleportasi mengarah ke tepi sungai Gujiang. Suara Hong Yi terdengar berat. Aku tidak tahu bagaimana susunan teleportasinya mengarah ke sana. Saat itu, dia sangat lemah setelah pertempuran. Saya segera membangun susunan teleportasi di sana, ingin membawanya ke benua singa api. Tapi, sebelum susunan teleportasiku selesai, susunan teleportasi besar tiba-tiba muncul di langit, dan sejumlah besar orang dan binatang aneh bergegas keluar. Mereka menemukan lokasi kami dan terus mengejar kami. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memaksa gelombang musuh pertama mundur, dan melarikan diri bersamamu dan aku. Setelah pertarungan lainnya, dia benar-benar tidak punya kekuatan lagi. Dia menggendongmu, dan aku menggendong kalian berdua untuk melarikan diri. Saat itu, sungai Gujiang dikelilingi oleh kilat dan guntur. Suara Hong Yi dipenuhi rasa sakit. Dengan kekuatanku, aku tidak bisa melarikan diri, meski tidak ada Gujiang di depan. Saat saya membawanya ke tepi sungai Gujiang, saya terjatuh, dan dia terjatuh dari punggung saya. Tapi dia melindungimu dengan baik. Mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dia memberimu nama dan memberimu cincinnya. Dia menyuruhku pergi, dan aku tidak punya pilihan selain melarikan diri, meninggalkan kalian berdua. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Hong Yi memandang Luan dan berkata, saya mengecewakannya ketika saya melarikan diri hari itu. Itu sebabnya aku harus melindungimu dan berdiri di sisimu. Saya tidak bisa mengecewakannya. Petik 2 Petik 2 Luan menarik nafas dalam-dalam, dan air mata di matanya sudah memerah. Dia menahan keinginan untuk menangis dan berkata, ibu menyuruh saudari Hong Yi pergi. Dia tidak menyalahkanmu. Hong Yi mengangguk ringan dan berkata, hanya itu yang ingin saya katakan. Dia berkata bahwa dia adalah musuh dunia. Saya selalu curiga bahwa persoalan saat itu tidak sesederhana itu. Kematiannya mungkin tidak hanya terkait dengan culi, tetapi juga dengan hal lain. Tapi kekuatanku terbatas. Setelah bertahun-tahun, saya masih belum menemukan petunjuk apapun. Aku hanya bisa mengandalkanmu. Saudari Hong Yi, jangan khawatir. Informasi Anda sangat penting bagi saya. Luan menarik nafas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pamit dulu. En, Hong Yi mengangguk. Dia tahu Luan sangat sibuk. Katanya, ngomong-ngomong, aku harus pergi sebentar. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia bertanya, ada apa? Aku akan mengasingkan diri dan mencoba menerobos. Kata Hong Yi, setelah aku keluar dari pengasingan, aku akan kembali untuk membantumu. Luan kaget saat mendengar ini. Lalu, dia berkata dengan gembira, selamat, saudari Hong Yi. Tak perlu memberi selamat kepadaku. Tidak akan terlambat untuk mengatakannya setelah aku menerobos. Kata Hong Yi. Luan tiba-tiba menyadari sesuatu. Hong Yi telah memutuskan hubungan dengan suku Flaming Lion. Tidak mungkin baginya untuk mengasingkan diri di suku Singa Flaming. Di luar tidak aman. Setelah memikirkannya, dia segera berkata, saudari Hong Yi, pergilah ke pulau kehidupan dan kematian untuk mengasingkan diri. Di sana sangat sepi, dan tidak ada yang akan mengganggu Anda. Saya akan menyapa mereka dan meminta mereka menjamin keselamatan Anda. Hong Yi tidak menolak dan berkata, oke. 2896. Luan secara pribadi mengirim Hong Yi ke pulau hidup dan mati, dan setelah mengatur semuanya, dia pergi dan kembali ke markas persatuan es dan api. Saat ini, hanya Liu Yi dan Liu Lan yang tersisa di kantor Liu Yi. Mulai hari ini dan seterusnya, Liu Yi akan fokus pada kultivasi, yang hampir sama dengan mengasingkan diri. Mereka hanya mempunyai sedikit waktu untuk bertemu satu sama lain. Yao juga membutuhkan banyak kultivasi, terutama setelah mengetahui kebenaran dunia ini. Itu membuatnya merasakan betapa kecilnya dia. Meskipun Fuyu membiarkan Liu Yi berkultivasi lebih banyak, dia tetap tidak bisa menyerahkan pengelolaannya kepada Su Yunyan. Bukannya dia tidak mempercayai Su Yunyan, tapi Su Yunyan bukanlah wanita dari klan Lu, dan dia bukan istri Luan. Jika dia menyerahkannya pada Su Yunyan, kata-katanya tidak akan memiliki otoritas yang cukup. Hubungan Liu Yi dan Liu Lan sangat baik sejak awal. Mungkin karena mereka memiliki nama keluarga yang sama, banyak orang suka memanggil mereka Liu Sisters. Keduanya pun langsung memanggil satu sama lain sebagai saudara perempuan tanpa awalan apapun. Bakat yang mu lebih cocok untuk berkultivasi, dan di antara tiga wanita yang tersisa, Liu Lan adalah yang paling cocok untuk memimpin. Oleh karena itu, Liu Yi ingin membina Liu Lan menjadi pemimpin persatuan es dan api berikutnya. Susunan teleportasi di ruangan itu menyala, dan Luan keluar. Setelah Liu Yi dan Liu Lan melihat Luan, Liu Yi tidak merasakan apa-apa, tetapi Liu Lan tiba-tiba tersipu dan tersipu. Liu Yi secara alami melihat penampilan adiknya dan tidak bisa menahan senyum. Dia secara alami tahu alasannya, karena orang yang akan tidur dengan Luan malam ini adalah saudara perempuannya. Luan juga melihat perubahan ekspresi Liu Lan. Liu Lan juga sangat jelas. Dia sedikit menundukkan kepalanya, ingin Luan tidak melihat sisi memalukannya. Luan tentu saja tidak peduli, tapi dia tidak sengaja mengatakan apapun, jika tidak, itu akan membuat Liu Lan semakin malu. Kemudian, Luan memberi tahu mereka apa yang dikatakan Hong Yi kepadanya. Liu Yi dan Liu Lan sangat terkejut. Liu Yi mengerutkan kening ketika dia berkata, jadi ibu tidak tahu tentang identitasnya sebelum dia menerobos, dan dia baru mengetahuinya setelah dia menerobos. Kenangan yang muncul menceritakan semua rahasianya, dan dia mampu mengucapkan kata-kata dan tanda pagar 39, musuh dunia. Luan mengangguk, ibunya bukanlah anggota klan kematian yang memiliki niat untuk memasuki planet ini sejak awal. Sebaliknya, garis keturunan klan kematian yang tersisa di planet ini hanya akan terbangun ketika seseorang menjadi guru surgawi tingkat 9. Tetapi, segalanya mungkin tidak sesederhana itu, Liu Yi tiba-tiba berkata. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia segera menatap istrinya dan bertanya, apa maksudmu? Saya hanya membuat analisis objektif berdasarkan apa yang saya ketahui. Tolong jangan marah, suamiku. Liu Yi memandang Luan dan berkata dengan serius, tidak ada keraguan bahwa kebangkitan ibu adalah kenangan paksa yang ditinggalkan oleh orang lain. Hal itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ini berarti orang yang meninggalkan ingatan itu setidaknya adalah seorang ahli tingkat 9. Luan mengangguk dan setuju dengan istrinya. Itulah masalahnya. Anggota klan kematian tingkat 9 meninggalkan kenangan untuk ibu. Artinya anggota klan kematian ini mengetahui ingatan ini, meskipun ia juga telah terbangun. Liu Yi berkata dengan serius, jika ahli tingkat 9 ini juga lahir di planet kita, maka itu berarti klan kematian diam-diam meninggalkan beberapa garis keturunan di planet kita dan meninggalkan kenangan akan garis keturunan ini sejak awal. Setelah itu, Liu Yi berhenti sejenak, menatap suaminya, dan bertanya, apa tujuan melakukan ini? Tubuh Luan gemetar saat mendengar ini. Maksudmu, Luan bertanya dengan sangat serius, bukan hanya kenangan yang dibangkitkan, tapi juga sebuah misi. Itu benar. Liu Yi menganggup dan berkata, kalau tidak, saya tidak bisa memikirkan arti melakukan ini. Meninggalkan garis keturunan dan kenangan haruslah untuk menjalankan misi. Jika tidak ada misi, pada dasarnya itu adalah hukuman mati. Itu bahkan memberi klan Hachiko kesempatan untuk mempelajari kekuatan klan kematian. Petik 2.2 Luan terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Situasi lainnya adalah ibu adalah sisa dari garis keturunan klan kematian di planet ini, namun ingatan yang terbangun diberikan secara paksa oleh anggota klan kematian eksternal. Liu Yi berkata, bagaimanapun, klan kematian memiliki kemampuan spasial yang kuat. Jika lonemun bisa menemukanmu, tidak sulit bagi mereka untuk menemukan ibu. Setelah menemukan ibu, mereka secara paksa memberikan kenangan yang telah terbangun kepada ibu. Namun tujuan dilakukannya hal ini tetap agar ibu dapat menjalankan misi. Tidak ada kemungkinan lain. Dengan kata lain, kemungkinan besar ibu telah menerima suatu misi pada saat itu, tetapi apakah dia melaksanakannya atau tidak, tidak diketahui. Liu Yi berkata dengan serius, klan Kang pasti yang paling jelas tentang masalah ini. Belum lagi rekod, bahkan Nyonya pun mungkin tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Jika ibu tidak menjalankan misinya, maka segalanya akan menjadi lebih sederhana. Jika ibu memilih untuk menjalankan misi tersebut, maka segalanya akan menjadi sangat rumit. Akan sulit bagi kita untuk menebak kebenaran hanya dengan menebak-nebak. Setelah mengatakan semua ini, Liu Yi memandang Luan dengan agak cemas. Analisisnya tentu saja adalah seorang tamu, tapi bagaimanapun juga, ini adalah ibu Luan. Membuat analisis seperti itu kemungkinan besar akan membuat Luan merasa berkonflik atau marah. Tapi untungnya, meski ekspresi Luan penuh dengan emosi yang rumit, tidak ada kemarahan. Banyak hal menjadi lebih rumit ketika semakin banyak diselidiki. Di permukaan, hal itu jauh dari sederhana. Ini adalah hal yang sangat normal. Saya sarankan agar suami tidak terlalu memikirkan hal ini. Kalau tidak, hanya akan membuang-buang waktu suami. Liu Yi berkata dengan serius, ketika suami dapat melakukan kontak dengan klan Kang, atau ketika suami cukup kuat, informasi ini secara alami akan muncul di depan mata Anda. Menurut Bu, sekarang kita tinggal melakukan hal-hal yang ada di depan kita dengan baik. Semuanya harus dilakukan langkah demi langkah. Mendengar ini, Luan menarik nafas dalam-dalam, memandang istrinya, dan berkata, Oke. Suamiku, bukankah kamu masih mempunyai banyak hal tentang kekuatanmu yang belum kamu ketahui? Liu Yi berkata sambil tersenyum, serahkan urusan konferensi aliansi kepada kami. Suamiku, kamu bisa berkultivasi dengan ketenangan pikiran. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, aku pasti akan memberitahumu. Luan mengangguk. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada kedua wanita itu, dia terbang ke ruang budidayanya di pavilion pribadi. Dia duduk bersila dan memaksa dirinya untuk tenang, melupakan segalanya, dan berkonsentrasi pada kultivasi. Memang benar, dia masih memiliki banyak hal yang belum dia pahami. Pertama, ada kekuatan hitam dari ketiadaan di sekelilingnya. Kekuatan ini secara paksa dapat menstabilkan ruang di sekitarnya dalam ruang yang kacau. Bahkan Luan sendiri belum mengetahui alasan dibaliknya. Baik itu perpindahan kekuatan selama pertempuran dengan Warski atau perpindahan ruang secara paksa selama pertempuran dengan Wang Yang Cheng, semuanya didasarkan pada intuisi. Namun, Luan tidak selalu bisa bertindak berdasarkan intuisi. Hanya dengan mengetahui alasan dibaliknya dia bisa memahaminya sesuka hatinya. Kedua, metode deduksi spasial. Setelah menerobos, apakah itu kemampuannya untuk merasakan koordinat spasial atau kemampuan deduksi spasialnya, itu telah meningkat pesat. Hal ini memungkinkan dia untuk memahami ruang lebih cepat dan menghitung lebih jauh. Ada pola dalam deduksi spasial, namun bagaimana menyederhanakan pola ini dan menemukan pola yang lebih dalam adalah kuncinya. Semakin dekat polanya dengan esensi, semakin cepat pengurangannya dan semakin jauh jaraknya. Meskipun Fuyu mengatakan bahwa dia akan membantunya menemukan buku tentang deduksi spasial dari klan bintang menyebar, dia tidak dapat sepenuhnya bergantung pada istrinya. Dia masih harus bekerja keras. Ketiga, dan juga yang paling dia pedulikan, adalah es hitam yang dia gunakan selama pertempuran dengan Wang Yang Cheng hari ini. Ini adalah kekuatan yang dihasilkan ketika dia didorong hingga batasnya. Sebelum saat itu, Luan bahkan tidak tahu bahwa dia memiliki kekuatan seperti ini. Ketika dia menghadapi serangan Wang Yang Cheng, firasat kematian telah melanda seluruh tubuhnya. Dia sama sekali tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Seolah-olah kematian telah menggaris keturunannya, menyebabkan kekuatan hitam dari ketiadaan di garis keturunannya bereaksi dengan deep ice dan menghasilkan es hitam yang begitu kuat. Namun, semua itu diproduksi oleh tubuhnya sendiri. Meskipun tampaknya kekuatan hitam dari ketiadaan telah bergabung dengan deep ice, intuisi Luan mengatakan sebaliknya. Sebaliknya, dia mengira itu adalah kombinasi dari deep ice dan spirit. Luan tidak tahu apa itu kekuatan hitam dari ketiadaan, tapi samar-samar dia merasa bahwa kekuatan ini ada hubungannya dengan roh. Terutama ketika dia memikirkan tentang kombinasi roh dan kekuatan hitam dari ketiadaan ketika dia menerobos empat hari yang lalu dan pengaruh kesadarannya pada titik pusat, nampaknya ketiganya memiliki hubungan yang sangat rumit dan dekat. Meskipun hubungan antara ketiganya begitu rumit hingga membuat Luan pusing, dia harus mengungkapnya bagaimanapun caranya, karena kemungkinan besar itu adalah kunci untuk menemukan roh. Ketiga poin ini akan menjadi isi dan arah kultifasi Luan di masa depan. Dan inilah arti terbesar dari terobosan menjadi guru surgawi tingkat 9. Ini akan memberikan jalur yang jelas untuk berkultifasi. Adapun seberapa jauh dia bisa melangkah, itu tergantung pada pemahamannya sendiri. Seiring berjalannya waktu, langit berangsur-angsur menjadi gelap dan malam pun tiba. Selama empat jam ini, Luan telah berkultifasi. Namun, hal itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat, apalagi dalam satu atau dua hari. Butuh waktu lama baginya untuk memahaminya sedikit demi sedikit. Dia tidak boleh tidak sabar, jika tidak, dia akan terikat pada kondisi pikiran tertentu dan memerlukan rangsangan eksternal untuk membantunya berpikir. Oleh karena itu, di masa depan, Luan harus keluar dan bertarung. Karena dia tidak bisa tidak sabar dan ada hal yang lebih penting untuk dilakukan, Luan keluar dari ruang budidaya tepat saat langit menjadi gelap. Dia telah membuat para wanita di sekitarnya menunggu selama satu tahun dan membuat mereka sedih selama satu tahun. Dia tidak bisa terus seperti ini. Luan secara alami tahu kemana dia pergi. Dia berjalan selangkah demi selangkah di pavilion pribadi dan segera tiba di depan sebuah pintu. Dengan kekuatan Luan, mudah baginya untuk merasakan apa yang ada di balik pintu. Dia menarik napas ringan, mengangkat tangannya, dan dengan lembut membuka pintu. Yang masuk ke matanya adalah cahaya lilin yang hangat. Luan memasuki pintu dan menutupnya dengan lembut. Dia berjalan melewati aula luar dan memasuki ruang dalam sebelum berhenti. Ada sesosok tubuh yang sedang duduk di tempat tidur. Luan sedikit terkejut. Orang yang duduk di tempat tidur adalah Liulan. Yang mengejutkannya adalah Liulan mengenakan gaun pengantin. Itu adalah gaun pengantin yang sangat indah. Gaun panjang itu tersebar di tempat tidur dan lantai. Ditambah dengan kerudung, memberikan keindahan yang sangat mempesona dan kabur. Luan sedikit linglung, tapi dia segera panik karena dia tidak memakai pakaian seperti itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dirinya sendiri atas kebodohannya. Dia buru-buru berkata, Aku akan ganti baju. Tidak. Di tempat tidur, Liulan, yang sedikit menundukkan kepalanya, mengangkat kepalanya dan menatap Luan dengan matanya yang indah. Luan berhenti dan memandang Liulan. Itu dia. Mata Liulan dipenuhi dengan cinta dan keinginan. Dia berkata dengan lembut, Saya tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Petik 2 petik 2. Luan tidak mengatakan apapun. Dia berjalan ke tempat tidur dan dengan lembut membuka kerudung Liulan. Dia dengan lembut menempatkannya di tempat tidur. Gelombang panas muncul di malam pertengahan musim panas. Liulan telah menunggu sangat lama hari ini dan akhirnya menjadi kenyataan. Integrasi yang sebenarnya membuatnya merasa bahwa hubungannya dengan Luan benar-benar menjadi lebih dekat. Akhirnya, dia menjadi wanita Luan dan bukan lagi sekedar boneka. Setelah membalik dalam waktu lama, gelombang panas berangsur-angsur meredah. Liulan berbaring di pelukan Luan dan bersandar di tubuh Luan. Dia memeluk Luan rat-rat, seolah dia takut semua ini palsu. Dari saat mereka pertama kali bertemu di kota Serigala Hitam hingga saat banyak hal terjadi di antara mereka, dari keterikatan dengan pangeran hingga warisan, hingga saat dia mengikuti Luan ke kota Danau Ungu. Luan lah yang telah mengubahnya. Dia telah mengubah temperamennya dari anak nakal manja menjadi anak yang terpelajar dan masuk akal. Dia telah membawanya selangkah demi selangkah dari kota Serigala Hitam ke tempatnya sekarang. Dia sudah memberikan hatinya pada Luan, tidak menyisakan ruang untuk dirinya sendiri. Mulai sekarang, aku juga istrimu. Liulan memandang Luan dan berkata dengan lembut. Saat dia berbicara, dia memeluk Luan lebih erat lagi dan tidak bisa tidur sepanjang malam. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pagi selanjutnya, Luan terus berkultivasi sementara Liulan harus menangani urusan aliansi seperti biasa. Terutama karena Liu Yi bermaksud mendidiknya menjadi pemimpin aliansi berikutnya, dia tentu saja harus melapor kepada Liu Yi terlebih dahulu. Begitu Liulan tiba, Liu Yi yang sudah sibuk, meletakkan pekerjaannya dan menatap Liulan dengan ekspresi menggoda. Dia bahkan sedikit mengangkat alisnya. Segera, Liulan tersipu dan berkata, Kak, jangan menertawakanku. Bagaimana, Liu Yi mengangkat alisnya lagi dan berkata, apakah suamimu kuat? Liulan tidak menyangka adiknya akan mengatakan hal seperti itu. Seketika, wajahnya menjadi semakin merah, dan bahkan telinganya pun terasa melepuh. Dia berkata dengan cemas dan malu-malu, Kak, kamu masih membicarakannya. Oke, oke, aku tidak akan membicarakannya lagi, oke. Senyuman Liu Yi menjadi lebih lebar saat dia berkata, saya memikirkannya. Selama setengah bulan, cobalah untuk berada di sisiku sebanyak mungkin dan lihat aku menangani semuanya. Saya juga akan menjelaskannya kepada Anda secara detail. Setelah setengah bulan, kamu akan duduk di posisiku, tapi aku tidak akan pergi dan akan tinggal bersamamu selama setengah bulan. Selama setengah bulan ini, semuanya akan diputuskan oleh Anda, dan saya akan memberikan pendapat saya setelah Anda membuat keputusan. Setelah setengah bulan, saya akan fokus berkultivasi. Saya akan meminta Su Yunyan membantu Anda, dan kecuali Anda memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan kepada saya, Anda akan bertanggung jawab atas segalanya. Mendengar perkataan Liu Yi, Liu Lan terkejut. Dia tidak menyangka adiknya akan mengambil keputusan secepat itu, tapi dia tahu kalau adiknya sedang terburu-buru untuk berkultivasi, dan sebulan sudah lama. Dia harus menanggung beban adiknya, agar dia tidak lari dari tanggung jawabnya. Dia langsung berkata, Iya, Kak. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Seharian berlalu, dan Liu Lan telah berkultivasi sepanjang waktu. Meski misteri jalan ini tidak bisa dipecahkan dalam waktu singkat, dia tetap perlu memikirkannya, yang akan memakan waktu beberapa hari. Malam tiba sekali lagi, dan Liu Lan berhenti berkultivasi dan keluar dari kamarnya. Entah kenapa, Liu Lan merasa dia telah melakukan kejahatan. Dia merasa seperti playboy karena dia tahu apa yang akan dia lakukan malam ini. Batuk-batuk. Liu Lan terbatuk dua kali, lalu menggaruk kepalanya dengan keras. Dia tahu bahwa dia beruntung dengan wanita, dan dia telah lama menganggap mereka sebagai orang penting dalam hidupnya, tetapi setiap kali dia mencapai langkah ini, hatinya akan sangat gugup. Setelah beberapa kali menarik nafas dalam-dalam, Liu Lan menenangkan dirinya dan menenangkan pikirannya. Mengikutinya di pavilion pribadi, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai sebuah pintu. Berdasarkan pengalaman tadi malam, Liu Lan telah menyiapkan pakaiannya terlebih dahulu, dan diam-diam menggantinya, lalu dengan lembut mengetuk pintu. Pintunya secara alami tidak tertutup, dan Luan mendorong pintu masuk, menutup pintu, dan masuk ke ruang dalam. Kong Yan sedang duduk di tempat tidur. Berbeda dengan gaun pengantin Liu Lan yang menutupi seluruh tempat tidur, gaun pengantin Kong Yan sangat ramping dan memperlihatkan lekuk tubuhnya sepenuhnya. Terutama kaki ramping ikonik Kong Yan, yang samar-samar terlihat di balik gaun pengantin, dan sangat menarik. Melihat Kong Yan berpakaian seperti ini, Luan terkejut pada awalnya, dan tidak dapat dihindari bahwa hatinya akan tergerak, tetapi dia juga merasa bahwa itu sudah terjadi seumur hidup. Dapat dikatakan bahwa Kong Yan adalah wanita terpenting kedua yang pernah dilihatnya dalam hidupnya, kedua setelah Fuyu. Bahkan bertemu Liu Yi terjadi setelah Kong Yan. Saat pertama kali masuk Akademi Starfire dan ingin bergabung dengan Serikat Pemburu, dia bertemu Kong Yan. Saat itu, Kong Yan adalah seorang senior terkenal di Akademi, dan juga impian semua anak laki-laki di Akademi. Belakangan, karena adanya ketidaknyamanan saat pergi ke rumah Kong Yan, menyebabkan hubungan mereka lambat laun merenggang. Namun Luan tidak pernah melupakan Kong Yan yang telah membantunya berkali-kali, dan Kong Yan juga tidak melupakan Luan. Beberapa tahun kemudian, Luan kembali ke kota Starfire, dan setelah membawa Liu Yi dan Kong Yan ke kota Danau Ungu, hubungan mereka menjadi semakin dekat, dan Kong Yan juga masuk ke dalam keluarga Lu. Kemudian, setelah Luan menjadi guru surgawi tingkat 6, dia terpaksa bersembunyi di laut, dan tujuh wanita dari keluarga Lu juga pergi untuk melakukan urusan mereka sendiri. Untuk menemukan kekuatan warisan, Kong Yan secara tidak sengaja jatuh ke ruang bawah tanah, dan menghilang selama 2 tahun penuh. Satu-satunya keyakinan yang membuatnya tetap hidup di ruang bawah tanah adalah kerinduannya pada Luan, dan dia berharap dapat bertemu Luan lagi suatu hari nanti. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihat Luan lagi dalam hidupnya, jadi tidak ada yang bisa memahami betapa bersemangatnya dia ketika Luan tiba-tiba muncul di hadapannya suatu hari. Saat itu, dia merasa dunia telah berubah. Dunia miliknya, kekasih miliknya, semuanya ada di sini. Luan adalah pria yang mengubah hidupnya. Jika bukan karena Luan, dia akan tetap menjadi karakter kecil di kota Starfire, sekarat dalam invasi binatang aneh. Lebih penting lagi, jika bukan karena Luan, dia tidak akan pernah mengetahui perasaan cinta dalam hidupnya. Saat ini, Luan sudah berjalan di depannya, dan berkata dengan lembut, Saudari Yan. Dari Saudari Yan menjadi Saudari Yan, ini adalah perubahan mendasar. Kong Yan mengangkat kepalanya dan menatap Luan. Di balik tabir, wajah cantiknya dipenuhi kerinduan. Kepribadian Kong Yan tidak berubah. Dia akan langsung mengatakan apa yang diinginkannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Luan yang berdiri di depannya, dan berkata, Aku ingin menjadi wanitamu. Mendengar ini, Luan menarik nafas dalam-dalam. Sosok Kong Yan sungguh memikat. Ketika Luan melepaskan semua pengekangannya, dia langsung melemparkan Kong Yan ke tempat tidur. Gelombang panas berkembang pesat, dan bahkan malam pertengahan musim panas sepertinya tidak mampu menahan gairah yang sering terjadi. 2898 Keesokan paginya, setelah Luan menyelesaikan kultifasinya, Kong Yan juga datang ke kantor Liu Yi. Yao dan si cantik yang sama-sama berkultifasi, jadi satu-satunya anggota inti keluarga adalah Liu Yi. Dan Liu Yi selalu menangani hubungan tujuh wanita dalam keluarga. Setelah menjadi wanita Luan, Kong Yan harus datang ke tempat Liu Yi apapun yang terjadi. Liu Yi dan Liu Lan sama-sama ada di kamar. Saat Liu Yi melihat Kong Yan masuk, dia langsung menunjukkan senyuman yang sama seperti kemarin. Berbeda dari kemarin, mata Liu Yi lebih lugas dan panas. Melihat kaki Kong Yan yang panjang, Kong Yan merasa malu. Meskipun Kong Yan jauh lebih antusias dibandingkan Liu Yi tadi malam, dia masih sedikit malu di depan Liu Yi. Mungkin Liu Yi lebih seksi darinya, atau mungkin Liu Yi lebih dewasa darinya, atau mungkin Liu Yi adalah gurunya. Akibatnya, bahkan sekarang Kong Yan tidak bisa sepenuhnya melepaskan Liu Yi. Tentu saja, Liu Yi tidak memiliki pemikiran seperti itu. Dia langsung menggoda, bahkan aku pun tergoda dengan tubuhmu. Sepertinya suamiku melakukannya lagi tadi malam, kan? Menghadapi ejekan Liu Yi, wajah Kong Yan tiba-tiba memerah, tapi dia masih bisa menahannya. Sebaliknya, wajah Liu Yi malah semakin merah. Dia bahkan tidak berani menatap Kong Yan. Namun, setelah Liu Yi mengucapkan kata-kata menggoda dan mengolok-olok topik ini, tidak ada keraguan bahwa mereka akan menjadi lebih dekat satu sama lain, dan jarak antara wanita dalam keluarga akan semakin dekat. Awalnya, inti dari ketujuh wanita itu adalah Luan. Merupakan hal yang normal menggunakan Luan untuk lebih dekat satu sama lain. Mereka semua adalah wanita Luan, jadi tidak ada yang perlu dipermalukan. Menjadi lebih terbuka akan membuat mereka lebih intim dan harmonis. Ini juga merupakan tujuan Liu Yi. Liu Lan menjadi pemimpin aliansi S dan api berikutnya bukan hanya karena dia beberapa tahun lebih tua, tetapi yang lebih penting, kepribadian Liu Lan cocok. Kong Yan dan Suang Er tidak cocok untuk posisi ini. Namun, Liu Yi tidak mungkin membiarkan mereka berdua diam. Setelah mengetahui kebenaran dunia, masih banyak hal yang harus dipersiapkan. Suang Er terus bertanggung jawab atas diplomasi dengan sekte tersebut. Setelah sekte tersebut benar-benar berpartisipasi dalam perang di masa depan, Suang Er akan mengambil bagian dalam perang tersebut. Er akan bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen sekte tersebut. Adapun Kong Yan, Liu Yi berencana untuk menugaskannya untuk berkomunikasi dengan binatang aneh, terutama binatang aneh di luar aliansi hidup dan mati. Menghadapi orang luar, kepribadian Kong Yan selalu sangat dingin. Dia adalah tipe orang yang tidak mudah terprovokasi. Kepribadian seperti ini sangat cocok untuk berkomunikasi dengan binatang aneh yang awalnya merupakan musuh. Saat menghadapi lawan yang kuat, perlu menggunakan orang yang lebih kuat untuk menekan mereka. Hanya dengan cara ini negosiasi dan koordinasi akan lebih mudah dilakukan. Dari tujuh putri keluarga tersebut, hanya ada satu yang belum menjadi putri Luan, dan wanita terakhir ini adalah Suang Er. Setelah langit berangsur-angsur menjadi gelap, Luan meninggalkan ruang budidaya lagi dan pergi ke pintu Suang Er. Malam ini, rasa bersalah di hatinya sudah mencapai puncaknya. Selama tiga hari berturut-turut, dia merasa bahwa seorang playboy tidak lebih dari ini. Suang Er empat tahun lebih muda darinya, dan ulang tahunnya belum dirayakan. Dengan kata lain, usianya belum genap delapan belas tahun. Meskipun lima tahun lalu, ketika Luan dan Yao menikah, Luan hanya tinggal belasan hari lagi dari usia delapan belas tahun, namun perasaannya sangat berbeda. Lebih penting lagi, perasaan antara dia dan Suang Er berbeda dari wanita lain. Saat pertama kali bertemu Suang Er, dia baru berusia tiga belas tahun, dan Suang Er baru berusia tiga belas tahun. Eh baru berusia delapan tahun. Dia telah mengalami kehidupan seorang budak dan telah melihat terlalu banyak sifat manusia, jadi dia menjadi dewasa sejak dini. Namun, Suang Er adalah anak yang lahir di keluarga besar. Luan ingat dengan jelas betapa mudanya Suang Er. Eh pada saat itu, yang juga membuat Luan merasa agak bersalah. Saat itu, dia mengambil tindakan dan menyelamatkan karavan. Dia menangkap orang yang membunuh ayah Suang Er dan menghentikan perbuatan jahatnya. Ke Suang, eh keluarga, itu adalah anugerah yang menyelamatkan jiwa. Mungkin hal ini meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hati Suang Er, membuat Suang Er menjadi lebih baik. Eh jatuh cinta padanya. Namun, bagi Luan sendiri, ini hanyalah satu dari banyak hal yang telah dia lakukan. Saat itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, Suang Er adalah wanita pertama yang mencium Luan. Mungkin, itu hanya bisa digambarkan sebagai takdir. Luan menarik nafas dalam-dalam, dengan lembut membuka pintu, menutupnya, dan masuk ke ruang dalam. Suang Er, yang belum genap berusia 18 tahun, mengenakan gaun pengantinnya dan duduk di tempat tidur. Wajahnya dibalik cadar sedikit menunduk karena rasa malu. Dia tidak berani menatap Luan, tapi dia masih bisa melihat wajahnya. Wajah Suang Er masih sangat muda. Bahkan setelah mengalami banyak hal, dia masih memiliki temperamen yang sangat murni dan bersih, seolah-olah dia belum pernah berhubungan dengan masyarakat. Ini sangat jarang terjadi. Karena itu juga, Suang Er, yang hampir berusia 18 tahun, terlihat seperti gadis berusia 14 atau 15 tahun hanya dengan melihat wajah dan temperamennya. Dia begitu murni sehingga tidak ada satu pun ketidakmurnian. Hati Luan semakin bingung. Dia merasa seolah-olah dia akan menodai sepotong batu giok yang belum dipoles. Luan berdiri di depan Suang Er tanpa bergerak. Suang, eh yang nunggu malah bingung dan tambah bingung. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Luan. Mata Suang, er, dipenuhi dengan keinginan akan cinta. Ketika Luan melihat sepasang mata ini, hatinya yang kebingungan menjadi tenang. Melihat emosi di sepasang mata ini, dia menyadari bahwa Suang Er telah menjadi seorang wanita. Akibatnya, gelombang panas kembali melanda. Pada suatu malam di pertengahan musim panas, dia merasa seperti sedang terbakar. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Keesokan paginya, Luan berkultivasi. Suanger datang ke kantor Liu Yi. Liu Yi dan Liu Yi keduanya ada di sana. Mereka melihat ke arah Suang, eh, dan Liu Yi tersenyum lagi. Setelah satu malam, meskipun temperamen Suanger tidak berubah, ada sentuhan merah di kulit putih bersihnya, menambah sentuhan godaan. Dia seperti buah hijau yang baru saja matang, empuk dan menggoda. Bahkan Liu Yi merasa kasihan padanya, apalagi laki-laki. Akhirnya, ketujuh putri klan Lu semuanya menjadi wanita Luan. Mulai sekarang, ketujuh wanita itu akan menjadi keluarga sejati. Tidak akan ada lagi kesenjangan di antara mereka, dan mereka akan saling berhubungan erat. Fuyu punya waktu tiga hari, dan Luan punya tiga hari. Setelah enam hari ini, waktu yang jarang untuk bersantai telah berakhir. Meskipun hari-hari berikutnya tidak menyiksa seperti tahun lalu, mereka hanya akan bekerja lebih keras. Luan akan berkultivasi dengan putus asa, dan pergi ke Sterry Battlefield untuk membantu Fuyu sesegera mungkin. Ketujuh wanita tersebut juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurusi urusannya masing-masing, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti jejak suami istrinya. Segera, seluruh klan Lu menjadi sibuk, dan semua orang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Empat hari berlalu seperti ini. Siang harinya, Luan meninggalkan ruang budidaya dan menuju pavilion pusat. Saat ini, Yao, Liu Yi, dan Liu Lan semuanya ada di kantor. Saat ketiga wanita itu melihat Luan muncul, mereka sedikit terkejut. Pasalnya, pada siang hari suaminya sedang bercocok tanam. Dia hanya akan bersama ketujuh wanita itu untuk waktu yang singkat di malam hari. Dia tidak pernah muncul pada siang hari. Melihat Luan tiba, ketiga wanita itu berdiri dan berkata, Suamiku. Suara ketiga wanita tersebut masing-masing memiliki ciri khasnya masing-masing dan sangat enak didengar. Luan tersenyum dan melihat ke arah Yao terlebih dahulu. Yao juga telah berkultivasi selama beberapa hari terakhir, dan tidak muncul pada siang hari. Namun, dia ada di sini hari ini, yang sedikit mengejutkan Luan. Dia bertanya dengan lembut, Kamu tidak berkultivasi. Men, Yao memperlihatkan senyuman lembut dan berkata dengan lembut, Aku baru saja kembali dari sengoku. Luan terkejut saat mendengar ini. Setelah menerobos, dia tidak pergi ke sengoku untuk menemui guru abadi dan permaisuri abadi. Dia segera bertanya, Apakah ayah mertua dan ibu mertua sudah keluar dari pengasingan? Belum. Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga ingin kembali dan melihat apakah ayah dan ibu sudah keluar dari pengasingan. Belum keluar. Mengapa butuh waktu lama? Luan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia tidak tahu seberapa kuat master abadi dan permaisuri abadi, tetapi wilayah mereka jelas berada di atas semua orang di sekte tersebut. Biasanya, tidak ada gunanya mengasingkan diri di alam ini, dan sangat jarang mereka mengasingkan diri dalam waktu yang lama. Mungkinkah, Tuan abadi dan permaisuri abadi sedang menerobos. Alam Raja Surgawi. Luan menatap Yao dengan keterkejutan di matanya. Dari mata Yao, Luan tahu bahwa dia memikirkan hal yang sama. Memang itulah yang terjadi. Sebelum mereka mengetahui tentang alam Raja Surgawi, Yao tidak tahu mengapa orang tua mereka mengasingkan diri begitu lama. Namun, sekarang setelah mereka mengetahui tentang alam Raja Surgawi, kemungkinan hal itu meningkat tanpa batas di dalam hati mereka. Menurut Fuyu, mantan leluhur dari empat ras utama semuanya berada di alam Raja Surgawi. Bukan tidak mungkin orang tuanya mengasingkan diri untuk menjadi Raja Surgawi. Namun, keduanya tak berani berharap seperti itu. Kesenjangan antara alam Raja Surgawi dan alam Surgawi terlalu besar. Tidak ada seorang pun yang berani memiliki harapan sebesar itu, bahkan jika mereka benar-benar berharap bahwa Guru Abadi dan Permaisuri Abadi akan berhasil menerobos. Yao baru saja kembali dari Sengoku dan mendiskusikan masalah ini dengan Liu Yi. Oleh karena itu, Liu Yi berkata, jangan menebak-nebak tentang hal semacam ini. Kita tunggu saja hasilnya. Suami telah berkultivasi. Kenapa kamu tiba-tiba datang? Luan menarik napas ringan. Dia mendengarkan Liu Yi dan berhenti memikirkan masalah ini. Dia berkata, saya datang karena saya ingin keluar dan berkultivasi. 2899 Klan Hachiko, Klan Kang Di aula bagian dalam halaman Tuan Muda, suara pecahnya cangkir yang familiar terdengar sekali lagi. Orang yang memecahkan cangkir itu tidak lain adalah Culi. Bang! Bang! Dengan baik, Culi menghancurkan segala macam benda ke tanah, menghasilkan suara ledakan yang berbeda. Selain Culi, hanya Jiang Yuan yang tersisa di aula dalam. Melihat Culi menghancurkan barang-barang di mana-mana, Jiang Yuan tidak dapat lagi mengingat berapa kali Culi melakukan ini selama bertahun-tahun, apalagi berapa banyak barang yang telah dia hancurkan. Klan Kang tidak kekurangan uang untuk barang-barang tersebut, sehingga mereka bisa mendapatkan barang baru setelah menghancurkannya berulang kali, membuat rumahnya terlihat berbeda. Namun, sangat tidak nyaman jika ada barang yang hancur. Namun, setelah 22 tahun, Jiang Yuan sudah terbiasa. Dia memperhatikan dengan tenang di aula dalam, tidak mengatakan apapun. Culi menjadi semakin marah saat melihat Jiang Yuan seperti ini. Dia telah melampiaskan kemarahannya pada Jiang Yuan berkali-kali, tapi Jiang Yuan tetap diam. Dia lelah. Namun, betapapun marahnya dia pada Jiang Yuan, dia tidak pernah memukulnya, tidak sekalipun. Bang! Saat Culi memecahkan vas lain di tanah, sesosok tubuh dengan cepat memasuki aula dalam dari luar. Itu tidak lain adalah saudara laki-laki Culi, Cuyu. Jiang Yuan menghela nafas lega saat melihat Cuyu. Dia tidak bisa membujuk Culi. Cuyu banyak membantunya setiap kali dia datang, jadi dia segera menenangkan Culi. Cuyu melihat pecahan di tanah dan mengerutkan kening. Dia secara alami tahu mengapa hal ini terjadi. Padahal, kabar tersebut sudah dia terima enam hari lalu. Namun, misi garis depan telah ditugaskan. Bahkan dia tidak dapat secara paksa mempengaruhi misinya karena hal ini, atau dia mungkin akan dihukum berat. Ketika dia menerima berita itu, kebetulan dia berada di planet tempat ke-8 klan berada. Fuyu keluar hidup-hidup dan sangat aman. Klan Fu segera mengirimkan berita ini ke garis depan. Mereka tidak menyembunyikannya dari klan lain karena tidak perlu menyembunyikannya. Saat itu, ke-8 marga sedang mengadakan pertemuan untuk membahas sesuatu. Tiba-tiba, seorang anggota klan Fu bergegas masuk dan memberitahu jenderal tentang berita ini. Jenderal itu begitu gembira sehingga dia melompat dari kursinya dan menari ke girangan. Ketika orang-orang dari tujuh klan lainnya mendengar berita ini, mereka semua sangat terkejut. Mereka mengira Fuyu akan keluar hidup-hidup, tetapi mereka tidak pernah mengira dia akan keluar tanpa cedera, dan bahkan kembali ke medan perang begitu cepat. Ini berarti dia pasti akan muncul di depan berbagai klan, dan beritanya tidak mungkin palsu. Lebih penting lagi, perkataan para dewa tidak akan pernah berubah. Ini berarti Luan benar-benar telah menembus tingkat surga. Begitu masalah ini muncul, semua orang di garis depan segera mulai membicarakannya. Semua orang tahu hari ulang tahun Luan. Luan adalah guru surgawi tingkat 9 pada usianya. Dia pasti salah satu yang terbaik di klan, belum lagi dia belum menerima sumber daya apapun dari klan Hachiko. Seperti kata pepatah, mencapai surga dalam satu ikatan. Meskipun hanya ada satu perbedaan kata antara tingkat normal dan tingkat surga, itu adalah perubahan mendasar. Sebelum melakukan terobosan, percuma saja melebih-lebihkan bakat seseorang. Orang-orang yang pernah meragukan Luan mau tidak mau mengakui bahwa kemampuan tuan muda klan Fu dalam menilai orang jauh lebih baik daripada kemampuan mereka. Luan ini pasti memiliki kualifikasi untuk menjadi tuan muda klan Fu. Ketika Chuyu, yang berada di garis depan, mendengar berita ini, hal pertama yang dia pikirkan adalah adik perempuannya. Sejak dia dan adik perempuannya memiliki hubungan seperti itu, meskipun dia merasa bersalah dan tidak melakukannya lagi, dia mau tidak mau mengakui bahwa dia lebih menyayangi adik perempuannya. Karena itu, ia sangat meminta agar bisa kembali secepatnya. Untung saja posisinya tidak seperti Fuyu yang merupakan komandan klan di garis depan. Komandannya adalah orang lain, dan dia, yang baru saja menerobos dua tahun lalu, tidak memiliki posisi yang terlalu tinggi. Dengan demikian, dia bisa kembali. Dia melihat pecahan di tanah, lalu menatap Jiang Yuan. Melihat tatapan Jiang Yuan yang tak berdaya dan memohon, Chuyu menjadi semakin marah. Dia mendengus dingin dan segera mendatangi adik perempuannya. Jangan sampai terjatuh. Chuyu meraih pergelangan tangan adik perempuannya. Dia tahu bahwa adik perempuannya mungkin selalu seperti ini setiap hari selama beberapa hari terakhir. Katanya, marah hanya akan merugikan tubuhmu. Bukankah musuh akan senang? Mendengar kata-kata kakaknya, Chuli terengah-engah dan tidak berusaha melepaskan pergelangan tangannya. Dia sudah lelah setelah melampiaskannya selama tujuh hari, tapi dia tidak bisa berhenti. Kini setelah akhirnya ada seseorang yang menghentikannya, rasa lelah langsung melanda tubuh dan pikirannya. Tubuh dan pikirannya yang tegang semuanya runtuh. Kaki Chuli menjadi lunak dan dia jatuh ke pelukan Chuyu. Chuyu kaget saat melihat wajah Chuli yang tiba-tiba pucat. Dia segera menempatkan Chuli di kursi yang masih utuh. Kemudian, dia segera mengeluarkan pil dan menaruhnya di mulut Chuli untuk membantunya tenang. Melihat Chuli akhirnya berhenti, Jiang Yuan juga menghela nafas lega. Setelah tubuh Chuli sedikit pulih, dia segera menatap Chuyu. Tangan kanannya meraih lengan pria itu erat-erat sambil mengatupkan giginya kesakitan dan berkata, dia keluar. Aku tahu, Chuyu segera memegang tangan adik perempuannya dan berkata, itulah sebabnya aku bergegas kembali dari garis depan untuk menemuimu. Apa yang harus aku lakukan, mata Chuli memerah. Tidak diketahui apakah itu karena kelemahan yang disebabkan oleh kegilaan selama tujuh hari atau karena rasa sakit yang menyebabkan dia hancur. Suaranya tercekat saat dia berkata, Luan juga telah menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Jika keadaan berubah, tidak akan ada perubahan apapun. Chuyu segera berkata, janji sepuluh tahun diusulkan oleh klan Fu. Belakangan, mereka memperkuat janji itu sekali lagi. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di klan Hachiko. Bahkan jika klan Fu benar-benar menarik kembali kata-katanya suatu hari nanti dan kita membunuh Luan, klan Fu pasti tidak akan berani melakukan apapun. Meskipun Luan telah menerobos, kamu juga tahu seberapa jauh jarak antara alam surga dan alam raja surgawi. Saya sudah membicarakan hal ini dengan para tetua alam raja surgawi. Setelah janji sepuluh tahun habis, mereka pasti akan segera bergerak dan membunuh Luan. Mendengar kata-kata Chuyu, ekspresi Chuli akhirnya sedikit meredah. Hatinya benar-benar kesakitan. Terutama setelah dia pergi ke Wekening Pas dan mengucapkan kata-kata itu kepada Fuyu, dia menjadi semakin khawatir. Kata-kata itu benar-benar menyinggung perasaan Fuyu dan memaksa Fuyu ke jalan kematian. Dia tidak tahu apakah Fuyu mendengarnya, tetapi jika Fuyu keluar tanpa cedera, mustahil dia tidak mendengarnya. Dia tidak memberitahu siapapun tentang masalah ini, bahkan Jiang Yuan pun tidak. Dalam tujuh hari terakhir, dia khawatir Fuyu akan mempublikasikan masalah ini dan mencari masalah dengannya. Dia bahkan memikirkan alasan untuk menyangkalnya, tapi Fuyu tidak pernah datang. Bahkan kabar kedatangan Fuyu datang dari garis depan. Namun, dia tahu betul orang seperti apa Fuyu itu. Dia pasti tidak akan melepaskannya. Itu hanya masalah waktu. Dia sudah benar-benar menyinggung Fuyu. Ini adalah permusuhan baru selain Luan. Bisakah kita bergerak dulu? Culi tiba-tiba berkata, pandangannya tertuju pada Cuyu. Lima tahun terlalu lama. Malam yang panjang penuh dengan mimpi. Segalanya bisa terjadi. Mari manfaatkan fakta bahwa dia baru saja memasuki alam surga untuk membunuhnya dan mencegah masalah di masa depan. Saat ini, benua ini sangat kacau. Tidak ada yang tahu bagaimana dia mati atau bagaimana dia menghilang. Jika saatnya tiba, kita tinggal membakar jenazahnya dengan api. Orang mati tidak bercerita. Ini, Cuyu kaget saat mendengar ini. Kemudian, dia ragu-ragu dan menundukkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Kamu tidak bersedia. Hati Culi menegang saat melihat ini. Dia bertanya, kenapa tidak? Adik perempuan, Cuyu berada dalam posisi yang sulit. Dia berkata, apakah kamu lupa betapa tegasnya klan Fu ketika kita ikut campur dalam konferensi apotekar? Fuyu juga berkata selama Luan mati, dia akan percaya kita yang melakukannya. Begitu Luan benar-benar mati, Fuyu pasti akan mengamuk. Saat itu, kedua klan kita pasti akan terlibat. Saat ini, situasi di garis depan sangat kacau. Jika perselisihan internal terjadi di antara tiga klan, para dewa pasti tidak akan memaafkan kita. Ketika para dewa turun tangan, tidak ada yang bisa melarikan diri. Mendengar dua kata, ya Tuhan, tubuh Culi bergetar dan dia menundukkan kepalanya. Tidak ada orang yang tidak takut pada dewa. Dia tidak terkecuali. Ini baru lima tahun. Tidak peduli seberapa berbakatnya Luan, mustahil baginya untuk berkultivasi ke alam Raja Surgawi, apalagi melawan dua klan kita. Cuyu berkata, adik perempuan, jangan khawatir. Biarkan dia melompat-lompat sebentar. Dia hanyalah mayat yang masih hidup. Apa gunanya merusak barang-barang ini? Jika saatnya tiba, saya pasti akan membawanya kepada Anda. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengannya dan menyiksanya sesuka Anda. Mendengar kata-kata menghibur kakaknya yang terus-menerus, Culi akhirnya tenang. Namun, ketika dia melihat Jiang Yuan berdiri di sudut, kemarahan di hatinya langsung berkobar lagi. Dia sudah mendengar banyak rumor. Saat ini, dia bahkan tidak tahu apa yang masih dia sukai dari pria ini. 2.900 Itu benar. Sejak Fuyu meninggalkan Awakening Pass, klan Hachiko terus bergosip. Entah itu medan perang garis depan atau klan yang siap berangkat kapan saja, topik diskusi hari ini adalah tentang masalah ini. Bahkan Gunung Dewa Langit pun sama. Misalnya saja di suatu tempat di garis depan. Aku ingat Tuan Muda Klan Kang dan Putri Klancu berhasil menerobos belum lama ini, kan? Seorang anggota klan bertanya kepada anggota klan lain di sebelahnya. Iya, kurang dari satu setengah tahun, orang lain segera berkata. Mereka berhasil menerobos belum lama ini. Aduh, Jiang Yuan adalah ayah Luan, tapi dia hanya mencapai tingkat surga satu tahun lebih awal dari putranya, dan dia juga Tuan Muda Klancang. Orang lain angkat bicara, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Luan mampu menerobos ke alam surgawi di usia yang begitu muda. Ditambah dengan pandangan ke depan Fuyu, dia pasti akan menjadi sangat kuat di masa depan, jauh lebih kuat dari Jiang Yuan, ayahnya. Bukan begitu. Orang pertama yang menanyakan pertanyaan yang sama berkata sambil tersenyum, dia jelas anak yang berbakat, tapi dia dikejar oleh ayahnya dan klannya sendiri dan melompat ke sungai kuno. Sekarang, Luan tidak mengakui Jiang Yuan sebagai ayahnya, dan dia juga tidak mengenali Klancang. Dia bersumpah menjadi musuh Klancang, yang hanya bisa dikatakan sebagai dosa Klancang sendiri. Iya, kata orang lain, anak terlantar yang dikejar lebih berbakat daripada Tuan Muda. Klancang yang malang selalu ingin meningkatkan status mereka di klan, tetapi untuk menikahi putri Klancu, mereka menghancurkan masa depan mereka yang sebenarnya dengan tangan mereka sendiri. Lucu sekali, dan juga retribusi. Jika informasi saya benar, kini Tujuh Tuan Muda dari delapan klan semuanya telah datang ke garis depan untuk bertarung. Hanya Jiang Yuan yang belum datang, kan? Seseorang bertanya. Ya, seseorang segera berkata dengan pasti. Tujuh Tuan Muda semuanya berada di garis depan, hanya Jiang Yuan yang belum datang. Di antara tujuh Tuan Muda, hanya Fuyu yang menjadi komandan garis depan klan, dan Jiang Yuan adalah tetua Fuyu. Jika saya Fuyu, saya tidak akan mau mengakui keluarga seperti itu sebagai mertua saya. Aku benar-benar tidak sanggup kehilangan muka seperti ini. Tidak ada yang tahu alasan spesifik mengapa Jiang Yuan tidak datang ke garis depan, tetapi klan Kang adalah klan terlemah. Selain itu, Jiang Yuan baru saja menerobos, jadi mereka takut dia akan mati dalam perang. Bagaimanapun, dia adalah putra satu-satunya Jiang Kuo. Jika dia meninggal, tidak akan ada seorang pun yang mewarisi jabatan kepala keluarga. Jika kejadian di sungai kuno tidak terjadi saat itu, dengan bakat Luan, dia mungkin bisa menggantikan ayahnya sebagai Tuan Muda. Seseorang berkata, tetapi tidak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti bagaimana segala sesuatunya akan terjadi. Meskipun Luan tidak memiliki sumber daya klan, dia telah berlatih di luar selama bertahun-tahun. Jika dia benar-benar tumbuh besar di klan Kang, dia mungkin tidak bisa mengembangkan perasaan terhadap Fuyu. Semua orang mengangguk ketika mendengar ini. Memang itulah yang terjadi. Beberapa hal bisa membuat perbedaan besar hanya dengan satu perubahan, apalagi sesuatu yang telah diubah sejak lahir. Lalu, menurut Anda apa yang akan terjadi pada akhir dari janji 10 tahun itu? Seseorang bertanya, setengah waktu telah berlalu, bagaimana menurut Anda? Ini, sulit untuk dikatakan. Seseorang berkata, ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah campur tangan para dewa. Maka tidak akan ada lagi variabel, dan kita hanya perlu mendengarkan perkataan para dewa. Pesanan, jika para dewa tidak turun tangan, menurutku Luan tidak akan mati. Mengapa? Seseorang bertanya. Dia adalah suami Fuyu. Seseorang segera berkata, apakah Fuyu akan membiarkan suaminya mati? Akankah klanfu membiarkan putri mereka menjadi janda di usia muda? Petik 2. Petik 2. Banyak orang mengangguk. Mereka juga berpikir demikian. Menurut sifat manusia, apapun yang terjadi, klanfu tidak akan membiarkan Luan mati. Janji 10 tahun kemungkinan besar merupakan taktik penundaan. Jika tidak, mengapa klanfu menikahkan putri mereka yang paling berharga dengan Luan selama 10 tahun yang dijanjikan? Untunglah Luan mati. Seseorang tiba-tiba berkata, dengan begini, Fuyu bisa menikah lagi. Mendengar ini, semua orang tertawa. Semua orang menyukai Fuyu, dan orang yang baru saja berbicara adalah seorang fanatik Fuyu. Semua orang tertawa dan berkata, simpan. Bahkan jika Luan mati, itu bukan giliran kita. Tuan Mudali dan Tuan Mudagau sedang menunggu di depan. Semua orang tertawa satu sama lain. Topik ini sulit untuk meredakan suasana tegang di garis depan. Di sisi lain, semua orang membicarakan tentang komandan, Fuyu, yang duduk di sebuah planet di garis depan. Ketika dia kembali tiga hari yang lalu, klan Fuyu berada dalam keadaan gembira. Mereka ingin mengadakan pesta untuk Fuyu untuk merayakan kepulangannya dan melewati cobaan berat. Namun, Fuyu bahkan tidak ingin mengadakan pesta di rumah, apalagi pesta di sini. Dia tidak tertarik dengan hal itu. Sebaliknya, dia langsung meminta semua orang untuk memberikan semua informasi yang terjadi selama setahun terakhir. Dia ingin mengetahui situasi di garis depan secepat mungkin. Di antara banyak bangunan di planet ini, pavilion di tengahnya adalah tempat tinggal komandan Fuyu. Kantor Fuyu berada di tingkat tertinggi pavilion. Planet ini tidak terlalu menarik perhatian. Tidak ada kehidupan di sana. Tempat itu terpencil dan bahkan tidak memiliki banyak cahaya. Ruangan itu sangat gelap. Namun, hanya planet yang tidak mencolok seperti ini yang cocok untuk disembunyikan oleh komandan dan menghindari ketahuan oleh musuh. Saat ini, dua sinar cahaya tiba-tiba muncul di langit yang gelap. Tentu saja, Fuyu, yang berada di titik tertinggi di kantor besar itu, melihat mereka. Di belakang meja besar, Fuyu meletakkan kertas di tangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat dua susunan teleportasi di depannya. Alisnya perlahan berkerut. Dua sosok terbang keluar dari dua susunan teleportasi. Mereka adalah tuan muda dari keluarga Li, Li Wu Huo, dan tuan muda dari keluarga Gao, Gao Zansing. Keduanya muncul hampir bersamaan. Saat mereka bertemu, mereka tercengang dan langsung saling berhadapan. Mereka tidak menyangka satu sama lain akan datang secepat ini. Sebenarnya ini bukan suatu kebetulan. Kedua keluarga baru saja menyelesaikan misi bersama, dan keduanya terlibat dalam misi ini. Begitu misi selesai, mereka berdua segera kembali ke kediaman mereka di garis depan dan segera datang. Mereka mengira mereka cukup cepat, tapi mereka tidak menyangka pihak lain juga secepat itu. Namun, tentu saja tidak ada kebencian yang nyata di antara mereka berdua. Permusuhan hanya datang dari Fuyu. Mereka murni rival dalam cinta. Setelah melalui banyak hal, meski Fuyu telah menikah selama dua setengah tahun, keduanya tidak menyerah. Lagipula, tidak ada yang tahu hasil dari janji sepuluh tahun. Jika Luan benar-benar mati, mereka akan memiliki peluang sukses lebih tinggi jika mereka melakukan persiapan terlebih dahulu. Tentu saja mereka berdua juga mengetahui bahwa Fuyu adalah wanita yang sudah menikah. Mereka tidak mengejarnya seperti sebelum mereka menikah. Mereka datang hanya untuk menanyakan tentang dia dan mengungkapkan niat baik mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam. Di saat yang sama, mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung bergegas menuju pavilion pusat. Mereka bergegas ke kantor Fuyu secepat mungkin. Fuyu memandangi dua orang yang bergegas masuk. Mereka begitu cepat hingga pavilionnya sedikit bergetar. Segera, alisnya berkerut dan matanya yang berbintang menunjukkan ekspresi ketidakpuasan. Ketika mereka berdua melihat ekspresi Fuyu, mereka tercengang. Mereka tahu bahwa mereka sedikit gegabuh dan merasa malu. Mereka saling memandang, jelas berusaha saling menyalahkan. Fuyu secara alami mengetahui perasaan kedua orang ini terhadapnya. Bukan karena dia tidak menolaknya secara eksplisit sebelumnya. Dia bahkan telah dengan jelas menyatakan hal ini kepada komandan kedua klan saat pertemuan delapan klan di garis depan. Dia telah mengatakan kepada mereka untuk tidak membiarkan kedua orang ini datang apapun yang terjadi. Jadi Fuyu tidak bertemu mereka berdua selama lebih dari dua tahun. Tapi dia tidak menyangka mereka berdua begitu gigih. You kecil, kamu akhirnya keluar. Apa kabarmu? Apakah Anda mengalami luka dalam? Saya punya banyak pil di sini. Katakan saja padaku apa yang kamu inginkan. Li Uhuo memanfaatkan kesempatan itu dan langsung berkata dengan prihatin. Harus dikatakan bahwa dia memang seorang yang romantis. Bahkan kekejaman di garis depan tidak mengubah temperamennya. Dia adalah seorang pria yang sangat dicintai oleh para remaja putri klan Hachiko. Tapi dia tidak disukai oleh Fuyu. Di sisi lain, meski Gao Zansing kehilangan peluang, ia tak mau kalah. Dia segera berjalan menuju meja Fuyu. Tapi dia tidak pandai berkata-kata. Dia tidak seperti Li Uhuo yang bisa melepaskan harga dirinya dan berbicara dengan santai. Dia hanya bisa berkata, saya juga punya pil. Saya memiliki segalanya di sini. Petik 2. Petik 2. Fuyu, yang sedang duduk di belakang meja, memandang mereka berdua. Dia tidak menjawab dan bahkan tidak berdiri. Li Uhuo dan Gao Zansing menatap mata Fuyu yang berbintang dan menatap wajah Fuyu. Semuanya terlalu indah. Dia begitu cantik sehingga bahkan bintang terindah yang pernah mereka lihat pun dibayangi. Fuyu adalah eksistensi yang paling mempesona dan indah dimanapun dia berada. Itu tidak akan berubah. Tapi saat ini, mata berbintang Fuyu terasa dingin. Hal itu membuat mereka berdua merasa meski berdiri di hadapannya, mereka dipisahkan oleh jarak sejauh bima sakti. Kemudian, Fuyu membuka mulutnya dan berkata dengan dingin, apa yang harus aku katakan agar kalian berdua menyerah? Petik 2. Petik 2. Tubuh Li Uhuo dan Gao Zansing gemetar. Mereka tidak menyangka setelah tidak bertemu selama dua tahun, Fuyu tidak menunjukkan kehangatan lagi kepada mereka. Dia bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Namun keduanya tidak mau menyerah. Tapi saat mereka hendak mengungkapkan pandangan dan keinginan mereka, Fuyu membuka mulutnya lagi. Bahkan jika sesuatu terjadi pada Luan, aku tidak akan bersama siapapun. dan keinginan mereka. Tidak. 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 Tidak.